Manusia aneh di alas Pegunungan Jilid 4. Engan enam buah lencana, sudah tentu Tiat Hoa Popo dapat bertindak sesukanya seperti Seng Chow. Maka ia pun tidak merintangi akan kepergian Asiu bersama Jun Yan. Besoknya, kedua gadis itu lantas berangkat dihantar oleh kepala Gua Biau hingga jauh. Sesudah menginjak daerah, dengan tertawa Jun Yan berkata pada Asiu, nah, sekarang kau boleh panggil Enci, bukan? Betul juga Asiu lantas memanggil Enci kembali padanya. Karenanya Jun Yan kegirangan. Selama ia berkelana di Kangou, siapa saja kalau tidak menyebutnya anak darah, tentu memakinya budak liar, tetapi belum pernah orang memanggil Tachi padanya. Asiu, kata Jun Yan pula. Walaupun kita bukan saudara kandung, tetapi menurut kebiasaan bangsa Han kami, kita bisa mengangkat saudara. Ya, ya, aku tahu, bangsa Han suka angkat saudara sehidup semati, ujar Asiu. Eh, dari mana kau tahu, apa pernah kau pergi ke negeri kami tanya Jun Yan heran. Pernah, ketika pergi bersama muridku, kata Asiu. Muridmu. Jun Yan menegas dengan heran, ah bagus bakal ada orang memanggil aku supeh, tentu. Dan siapakah nama muridmu itu? Di mana dia sekarang? Muridku adalah seorang hwasyo gede, namanya Tiat Pihwasyo, sebulan yang lalu tinggal di suatu biara, mungkin masih di sana, tutur Asiu. Mendengar nama Tiat Pihwasyo, Jun Yan bertanya, itu padari jahat terkenal di sekitar Hun Lam? Benar, walaupun orangnya kelihatannya jahat, sebenarnya tidak demikian, ujar Asiu. Lalu ia pun ceritakan pengalamannya dahulu ketika merantau bersama Tiat Pihwasyo ke daerah Hun Lam dan Kwi Chiu. Melihat Asiu sama sekali tidak menyinggung ilmu silar yang dimilikinya, diam-diam Jun Yan sangat ingin mengetahui sampai di manakah sebenarnya ilmu kepandayan gadis jelita itu, meski sudah terang sangat tinggi seperti waktu menghajar Chu Hang Tin di atas panggung batu, tapi gaya aslinya masih belum jelas kelihatan seluruhnya. Siapakah gurumu? Asiu tanyanya kemudian. Namun Asiu hanya geleng kepala saja dan menjawab, aku tak punya guru. Diam-diam Jun Yan tidak percaya, masakan tanpa suhu dapat mempelajari ilmu silat setinggi itu, bahkan jauh lebih unggul daripada Kang Lam It Chi Seng Ti Po Chian yang sudah ngacir itu. Ia pikir mungkin peraturan perguruan yang melarang memberitahukan orang luar, maka Asiu tak mau bilang. Maka ia pun tidak menanya lebih jauh. Petangnya tibalah mereka di suatu kota kecil, setelah mendapatkan hotel, Jun Yan minta pelayan menyediakan alat sembayangan dan sekedar sesajen, karena ia hendak mengangkat saudara dengan Asiu. Selesai upacara singkat itu, Jun Yan pikir sebagai Enci, sepantasnya memberi sesuatu tanda meta padanya. Tetapi merasa tidak membawa barang apa yang berharga, pedang Tun Kau Kiam ia merasa berat, pecut mulut bebek tidak mungkin, sebab itu senjata pemberian Sang Guru. Sesudah berpikir lama, ia lihat telinga Asiu tanpa hiasan, tiba-tiba hatinya tergerak, katanya, Asiu, biarlah aku memberi sepasang anting padamu, dengan itu, tentu kau akan lebih menggiurkan. Aku sudah punya anting-anting, sahut Asiu dengan tertawa. Sembari berkata, ia keluarkan sepasang anting pualam hijau yang ditemunya waktu mencari jejak ayahnya dan jinkoh tempo dulu. Coba ku lihat, pinta Jun Yang. Tapi ia menjadi heran dan terperanjat ketika melihat di atas anting itu masing-masing. King Yang kecil-kecil, ia jadi teringat pada peristiwa sesudah dirinya tinggalkan Chiyo Jong Hong, waktu malam pertama tau-tau orang meletakkan golok pelintu di samping bantalnya, kemudian ketika orang aneh itu merampasnya kapal jembrut dari tangannya Xiang Lui untuk dirinya, setiap kali selalu disertai secari kertas dengan tulisan Jing Kin. Melihat huruf itu, tampaknya nama seorang, hal ini selamanya. Menjadi tanda tanya baginya, dan kini di atas anting terdapat lagi nama itu, sungguh aneh. Ada apakah, Enci Jun Yang? Apa anting ini tidak bagus tanya Asiu ketika melihat Jun Yang termenung-penuh kesangsian. Asiu, dari manakah kau mendapatkan anting ini tanya Jun Yang kemudian? Entahlah, cuma dapat diduga miliknya Jing Koh, Bibi Jing, sahut Asiu. Jing Koh? Siapakah dia? Entahlah, hanya tau dia siang bernama Jing Kin, ia pun memberi sebutir mutiara besar padaku, kata Asiu pula. Lalu ia unjukkan mutiara mestika yang terkalung di lehernya itu. Nampak mutiara itu, kembali hati Jun Yang tercekat, diam-diam ia heran sekali, aneh, mutiara ini aku seperti pernah melihatnya entah di mana. Makin lihat ia merasa makin kenal akan benda itu, seakan benda itu pernah dimilikinya. Tapi meski ia mengingatnya lagi, masih tak mengerti apakah itu kebetulan saja atau sesuatu peristiwa yang pernah terjadi. Asiu, siapakah gerangan anjing Kin itu, dapatkah kau ceritakan padaku sedikit tentang dia katanya kemudian? Aku pun tidak begitu paham, hanya masih kuingat ketika aku ikut dia masuk gunung bersama ayah untuk mencari obat untuk suaminya sahut Asiu. Lalu ia pun cerita sekenanya tanpa teratur apa yang masih teringat olehnya ketika rumahnya kedatangan suami istri anjing Kin, kemudian bersama Tiat Pihwasyo pergi mencari ayahnya dan menemukan kerangka tulang di tepi empang. Sudah tentu cerita yang tak keruan susunannya itu membuat Jun Yang tambah bingung. Siapakah gerangan suaminya anjing Kin itu? Kemudian kemana dia telah pergi ia tanya pula. Entah, cuma menurut cerita Tiat Hoa Popo, ketika tanpa sengaja ibuku menyingkap kain kerudung kepalanya, ibuku menjerit kaget karena melihat wajah orang yang lebih mirip setan, lalu orang itu berlari pergi menghilang, tutur Asiu. Mukanya jelek mirip setan. Apakah karena bekas luka demikian Jun Yang menggumam sendiri? Namun Asiu tak bisa menjelaskan lebih banyak, ia pun tidak menanya lebih jauh, mereka melanjutkan perjalanan tanpa terjadi apa. Akhirnya tibalah mereka sampai di tapal batas Provinsi Tiat Kiang. Tat kala itu menginjak musim rontok, hawa sejuk pemandangan permai. Terutama Asiu yang belum pernah menjajaki daerah Kang Lam yang indah, ia sangat terpesona oleh pemandangan alam yang dilaluinya. Suatu hari, sampailah mereka di daerah Kabupaten Hai Sui Kuan. Karena kesem-sem akan pemandangan indah di sekitarnya, mereka berdua menjadi melampaui waktu istirahat, makin jauh makin memasuki tanah pegunungan. Sementara itu Seng Surya sudah mulai mendoyong ke barat. Tiba-tiba mereka melihat di depan sana tumbuh beberapa rumpun pohon bambu, di tepinya mengalir sebuah sungai yang mengelilingi tiga buah rumah gubuk. Melihat pemandangan itu, tanpa merasa Jun Yan memuji, betapa indahnya tempat ini entah siapa gerangan yang tinggal itu, benar pandai menikmati. Dan selagi ia hendak berseru akan memohon mondok bermalam di gubuk itu, tiba-tiba dilihatnya ada seorang lagi jalan keluar dari salah satu rumah itu sambil mengukur, dengan laku sangat hormat orang itu lagi berkata dengan badan membungkuk, Kilo Chiam Poe, haraplah pada waktunya nanti kau orang tua bisa hadir di sana, betapapun juga, sedikitnya akan membuat semangat Jing Ling Chu dan begundalnya melempem. Habis itu dari dalam ruang lantas terdengar sahutan seorang yang bersuara tuan besar, Eh H M, tiba waktunya nanti aku datang ke sana. Sekarang lekaslah kau enyah. Berulang orang yang keluar itu membungkuk sambil mengia. Sebaliknya lagak lagu orang di dalam rumah itu terang angku luar biasa diam-diam Jun Yan terkejut ketika mendengar nama Jing Ling Chu disebut. Cepat ia tarik asyuh dan membisikinya, coba kita sembunyi dulu untuk melihat siapakah orang itu lalu keduanya menyelingap masuk ke semak-semak pohon bambu sana. Cuaca waktu itu sudah mulai sore, namun cukup jelas untuk melihat orang yang keluar itu ternyata seorang tauto atau paderi yang memelihara rambut panjang, mukanya bengis di lehernya terkalung serenceng tasbih dari emas yang bentuknya dibikin seperti tengkorak, jumlahnya beratus biji. Tampak mukanya berseri, kadang mengelus jenggotnya yang pendek dengan tangannya yang penuh bulu. Jun Yan tak kenal tauto itu, ia lihat orang berjalan dengan bersih tegang leher dan lewat tidak jauh dari tempat sembunyinya tanpa merasa diam-diam Jun Yan bergirang, ia membisiki asyuh, tampaknya paderi ini bukan manusia baik. Jing Ling Chu yang disebutnya tadi adalah tokoh ternama dari Hang San yang menjadi sobat baikku marilah kita coba mengintil di belakangnya untuk melihat apa yang hendak dilakukannya. Sudah tentu asyuh menurut saja, apalagi sifat kanaknya masih belum hilang, untuk berbuat hal yang nakal justeru sangat cocok dengan kelincahannya. Maka dengan ilmu entengi tubuh yang tinggi mereka menguntit tauto itu dari jauh. Sudah tentu ilmu ginkang asyuh jauh lebih hebat daripada Jun Yan, maka kagum sekali Jun Yan terhadap kepandayan kawannya yang tinggi itu, ia heran akan keterangan asyuh tempoh hari bahwa ilmu kepandayan yang dimilikinya itu dipelajarinya tanpa guru. Ia tidak tahu bahwa asyuh yang citke yang dipelajari oleh asyuh itu adalah merupakan kombinasi dari inti sari berbagai cabang persilatan, maka tidak heran ilmu kepandayan asyuh susah diukur dengan ilmu silat umumnya. Saking kagumnya, maka Jun Yan coba menanya sedikit tentang dasar ginkang yang dimiliki asyuh itu. Tanpa ragu asyuh suka memberi penjelasan juga, begitu pula ia terangkan lewekang yang pernah dipelajarinya dari ukiran di gua itu. Dan karena asyik tanya jawab itu, sampai mereka lupa bahwa mereka lagi mengintil Tautu berambut panjang tadi. Ketika mereka ingat kembali, namun Tautu itu sudah tak kelihatan lagi bayangannya, kedua gadis itu hanya saling pandang dengan tersenyum geli. Keenakan paderi itu, demikian Jun Yan mengerut tuh. Dan selagi mereka hendak mencari jalan lain buat melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba tercium bau sedap yang menusuk hidung. Nyata itulah bau makanan yang dipanggang, mungkin babi atau ayam panggang. Dasar perut mereka sudah sangat lapar, maka Jun Yan yang pertama-tama tak tahan, hampir-hampir air liurnya menetes dari mulutnya. Eh, 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 betapa lezatnya bau itu. Siapakah gerangan yang lagi panggang daging babi itu? Eh, 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 betapa wanginya demikian ia berkecap sambil lidahnya menjilat-jilat. Habis berkata, cepat ia mendahului berlari menuju ke tempat datangnya bau sedap itu. Asyul menjadi geli melihat wajah kerakusan kawannya itu, tetapi ia pun berlari mengikut di belakang. Tidak seberapa jauh, tampaklah oleh mereka di suatu lapang sedang menyala segunduk besar api unggun. Ternyata Tauto tadi lagi membolak-balikan tangkai kayu yang menyunduk tiga ekor kelinci panggang di atas api, pantas bau wangi lewat jauh. Nampak itu, tiba-tiba timbul lagi pikiran jailnya Jun Yan. Asyu, harap kau pancing paderi itu pergi sejauh mungkin, biar aku goda dia agar tahu rasa, supaya kelak jangan berani-berani sembarangan omong, katanya segera. Suruh menggoda orang, tentu saja Asyu sangat senang. Segera ia melompat maju mendekati Tauto yang asik memanggang kelinci itu. Mungkin juga lagi bayangkan betapa lezatnya kelinci panggang itu, maka paderi berambut itu sama sekali tidak merasa bahwa di belakangnya sudah berdiri seorang Asyu. Tiba-tiba Asyu telah tertawa sekali, lalu cepat sekali ia melesat pergi. Sungguh di luar dugaan Jun Yan, gerakan Tauto ternyata sebat luar biasa, mendadak ia putar tubuh, tapi Asyu sudah melesat ke dalam semak pohon, maka tiada suatu bayang ampun yang dilihatnya. Ia menjadi curiga, terang tadi suara tertawa orang, kenapa tiada terdapat seorang pun? Kembali ia teruskan memanggang kelinci. Kembali Asyu mendekatinya, sekali ini ia cabut setangkai rumput panjang, dengan itu ia jentikan ke punggung si Tauto. Karena rumput itu sangat enteng, tapi dengan tenaga dalamnya Asyu, rumput itu meluncur ke depan dengan cepat sekali tanpa suara menuju punggung Tauto itu terus menyusup masuk asa, jubah paderi, dan nancap di daging. Karuan paderi itu berkau kaget sambil meloncat tinggi. Bet, kontan ia menghantam ke belakang, betapa keras tenaga pukulannya hingga dua pohon kecil di belakangnya seketika patah kena angin pukulan itu. Namun Asyu sendiri sudah melesat pergi dengan cepat. Sekilas bayangan Asyu sekali ini dapat dilihat oleh Tauto itu, tentu saja ia menjadi murka, dengan menggerang terus saja mengudak. Ketika melihat angin pukulan si Tauto yang maha hebat itu, untuk sejenak Junyan terkejut kalau Tauto itu saja demikian lihainya apalagi orang Shiki yang sangat dihormatinya di dalam gubuk itu demikian ia pikir. Tapi demi nampak Tauto itu sudah jauh pergi mengejar Asyu, kembali Junyan membayangkan macamnya orang yang menggelikan ketika kena teperdaya olehnya nanti. Maka cepat ia melompat keluar mendekati api unggun. Sementara itu dia sudah mengempal tiga comot besar lempung, tanah liat, yang bentuknya mirip kelinci, segera dia lepaskan tiga ekor kelinci panggang dari tangkai kayu, sebagai gantinya ia tusuk kelinci tepung itu ke atasnya, ia tambahi pula kayu bakar agar api unggun berkobar lebih keras, lalu berlari sembunyi ke tempatnya tadi. Tak lama pula, ia lihat bayangan Asyu berkelebat, gadis itu sudah kembali dengan tertawa, eh, kunci Junyan, Tauto itu cukup lihai, tapi telah kuperdaya mungkin orangnya sekarang masih putar kayu di rimba sana sambil mencaci maki, demikian tuturnya dengan geli. Dasar watak Junyan memang binal, biasanya di kalangan kangaworang segan pada nama gurunya, maka sama mengalah padanya. Apalagi sekarang ada Asyu yang mengawalinya ia menjadi semakin berani, sahupnya dengan tertawa, haha, biar kita tunggu sebentar lagi dan mempermainkan Tauto itu. Baru selesai ia berkata, tampak Tauto tadi sudah datang kembali dengan langkah lebar, dari wajahnya yang merah padam, tampak sekali rasa gusarnya yang tidak terhingga. Begitu datang dengan marah-marah ia duduk di atas batu di samping api unggun, lalu termenung-menung seakan-akan lagi mengingat siapakah gerangan yang bergurau padanya tadi. Tak lama kemudian tiba-tiba ia menggablog ke atas batu di sampingnya hingga remukan batu berhamburan. Diam-diam Jun yang terkejut dan memuji akan tenaga pukulan orang, ia pikir tenaga pukulan yang paling lihai di jaman ini yalah Tito Tsu dari Ngergo Taisan. Padri biara rambut berkepala baja. Dengan tenaga pukulannya Jiankin Chiyotui atau Hantaman Beribukati pernah ia patahkan pohon yang bulat tengahnya sebesar paha. Sekarang orang ini pun Tauto jangan-jangan dia inilah Tito Tsu yang tersohor itu. Tapi pernah dia mendengar tentang sifat Tito Tsu yang berjiwa besar, apalagi sebagai seorang ketua cabang persilatan, tak nanti mau merendah dan menjilat seperti kelakuan Tauto ini tadi. Sementara itu si Tauto melihat kelinci panggangnya sudah berwarna hitam, ia sangka telah hangus, maka cepat ia angkat kayu sunduknya, tapi sebelum kelinci panggang itu dihantar ke mulutnya, mendadak ia membentak, sambil menoleh. Nyata. Karena di goda asyu tadi, ia menjadi senewen, padahal di belakangnya tiada seorang pun, tapi untuk berjaga, ia sengaja menghardik ke belakang. Melihat kelakuan orang yang menggelikan, hampir Jun yang terbahak-bahak, tapi sedapat mungkin ia bertahan. Pada saat lain, terlihatlah Tauto itu terus menggerogoti kelinci panggang. Apa celaka, masih untung juga baginya, baru sekali dua ia cokot kelinci itu dan baru mulai dikunyah, segera ia merasa-rasanya kelinci panggang itu rada-rada luar biasa, ia menjadi kelabakan, FRR-FRR berulang-ulang ia semiurkan lempung dari mulutnya disertai dengan suara gerengan yang murka. Melihat macam orang yang lucu semula Jun yang masih menahan rasa gelinya sedapat mungkin, sampai akhirnya ia benar-benar tak tahan lagi, dengan terbahak ia pun berdiri dari tempat sembunyinya sambil menggoda, haha, Tauto busuk, kelinci panggangmu ini kurang pandai kau membakarnya, bukankah kelinci panggang yang kubikin untukmu itu jauh lebih lezat? Tauto itu terkejut karena tiba-tiba melihat dari semak-semak sana muncul dua gadis dengan tertawa sambil tangan masing-masing memegangi seekor kelinci panggang dan sedang dimakan dengan nikmatnya. Maka taulah dia duduknya perkara sebenarnya, karuan alangkah gusarnya tanpa pikir lagi ia kerahkan seluruh tenaga di sebelah tangannya terus dihantamkan ke depan. Saat itu Junyan masih terpingkal dengan mulutnya penuh daging kelinci panggang, ketika mendadak Tauto itu melontarkan serangan, sama sekali ia tidak berjaga. Baiknya Asyu selalu waspada, melihat bahaya, cepat ia berseru sambil tumbuk badan Junyan dengan pundaknya sambil meloncat ke pinggir. Karena tumbukan Asyu itu, Junyan terhoyung ke samping hingga jauh, dalam kagetnya segera ia hendak mengomeli Asyu yang sembrono, namun bila ia pandang lagi, ia terkejut sendiri. Ternyata di mana pukulan Tauto tadi sampai, seketika batu kerikil berhamburan. Betapa hebat tenaga pukulan itu, sungguh sangat mengejutkan. Namun Junyan bukan Junyan kalau dia menjadi takut, dengan gusar ia malah balas mendam perat, Tauto keparat, hanya tiga ekor kelinci panggang, kenapa kau mesti turun tangan sekeji itu? Siapakah? Saking murkanya Tauto itu tidak menjawab lagi, ia hanya memaki, setan alas habis ini, sekali lompat, kembali ia melontarkan serangan pula, sebelah tangannya dengan kelima jarinya yang dipentang lebar terus mencengkeram ke atas kepalanya Junyan, sedang telapak tangan lain dari samping bergaya merangkul ke tengah. Tiba-tiba Junyan merasa suatu tenaga maha besar seakan-akan mencakup kepalanya, segera ia hendak melompat, menghindari, tapi tahu-tahu sesuatu tenaga lain dari samping seakan-akan menggondeli tubuhnya hingga dirinya seperti sudah dikurung di tengah, sementara itu terdengar pula suara tertawa sinis si Tauto. Dalam gugupnya Junyan terpaksa pukulkan juga kedua tangannya coba bertahan, pada saat itu pula ia pun ingat siapa akan diri si Tauto itu, teriaknya, Hi, kau Tai Lik Engjiao Ngoo Seng Tauto. Kiranya Ngoo Seng Tauto yang berjuluk Tai Lik Engjiao atau Cakarelang bertenaga raksasa, adalah sutenya Tito Tu, ini ketua Ngoo Taisan yang tersohor. Tapi karena jiwanya yang kotor dan kemurtadannya, maka ia telah mendurhakai perguruan dan memusuhi Seng Suheng, malahan secara rendah berani menggondolari kita pelajaran Tai Lik Jiao Hoat dan kabur jauh ke tempat lain, akhirnya berhasil juga melatih ilmu Cakarelang itu, maka seperti hari maut tumbuh sayap saja, kelakuannya semakin sewenang. Begitulah, maka Junyan benar payah merasakan kurungan tenaga pukulan orang, sedapat mungkin ia coba bertahan, tetapi dadanya serasa sesak, meto berkunang diam-diam ia mengeluh mengapa Asiu tidak lekas turun tangan membantu. Namun Asiu sudah dapat juga melihat keadaan Junyan yang payah, serunya segera, Tauto, jangan kasesalkan aku bila kau tak mau lepaskan enciku. Sudah tentu ngeroseng tidak pandang sebelah mata pada seorang gadis jelita yang lemah itu segera ia pun dapat mengenali orang yang menggoda dan diudak olehnya itu adalah gadis ini, tiba-tiba ia tertawa aneh, berbareng tangan kiri memutar, mendadak mencengkeram juga ke atas kepalanya Asiu. Nyata dengan demikian ia telah salah perhitungan. Jika seorang diri Junyan yang diserangnya terang tenaganya masih jauh berlebihan tapi terhadap Asiu satu melawan satu saja belum tentu ngeroseng sanggup menang, sudah tentu ia tidak tahu akan betapa tinggi ilmu luekangnya Asiu hanya. Disangkanya seperti Junyan yang mudah dilayani, maka sekaligus ia pikir hendak robohkan kedua gadis itu untuk kemudian akan disiksa. Maka sekali Asiu kebas lengan bajunya menangkis mendadak ngeroseng merasakan suatu tenaga yang maha besar membentur ke mukanya begitu hebat hingga napasnya seakan sesak matanya berkunang. Barulah sekarang ia terkejut tidak kepalang. Terpaksa ia mesti tarik kembali sebelah tangan yang melayani Junyan tadi untuk membela diri. Dan karena mendadak tangannya ditarik, Junyan menjadi kehilangan imbangan badannya karena dia juga lagi kerahkan sepenuh tenaga untuk melawan, gadis ini terhuyung-huyung ke depan hingga mendekati ngeroseng namun Junyan bukan anak murid Tong Tian Xin Mo kalau dia lantas jatuh begitu saja. Dalam keadaan sempoyongan ia masih sempat tayun tangannya menampar hingga pelok dengan keras ngeroseng telah kena ditempilinya sekali sampai beberapa giginya rompal dan darah mengucur dari mulut. Dan pada saat lain karena melihat Junyan sudah terbebas dari bahaya, cepat Asiu tarik kembali tenaga serangannya tadi. Sungguh tidak kepalang murkanya ngeroseng, belum pernah ia kecundang seperti sekarang ini sejak ia malang melintang di dunia kangong, apalagi kecundang di bawah tangan si gadis cilik yang dianggap masih ingusan. Saking gusarnya hingga untuk sesaat tampak ia berdiri menjubelek dengan sinar metu bengis. Sudahlah, Enci Junyan, marilah kita pergi, ajak Asiu kemudian. Nanti dulu, sahut Junyan sambil melolos pedang. Habis siapa suruh pada ribusuk itu berlaku begitu garang, kalau tak diberi sedikit hajaran, boleh jadi ia akan lebih mimentang lagi. Habis ini, tiba-tiba ia membentak ngeroseng, nah, kau sudah dengar tidak, pada ribusuk, jika kau ingin hidup, biarlah aku mengiris dulu kedua kupingmu, dan kau boleh pergi lantas. Terdengar ngeroseng mendengus tertahan, tetapi tidak buka suara, masih terus melotot, malahan dari ubunnya seakan mengepulkan hawa. Nampak itu, segera Junyan hendak mementaknya pula, tak terduga, mendadak ngeroseng telah mendahului menggertak sekali sekeras guntur, berbareng kedua tangannya diangkat, seperti cakar relang saja, dengan tipus yang jau bokto atau dua cakar mencengkeram kelinci, segera mengarah ke mukanya Junyan. Kiranya berdiamnya gauseng tadi ialah sedang mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya untuk melontarkan serangan yang mematikan kepada Junyan yang sudah dibencinya tujuh turunan. Maka sekali serang, ia yakin akan matikan lawannya itu. Alangkah terkejutnya Junyan oleh serangan mahalihai itu cepat ia putar pedangnya ke atas dengan gerak tipu henghun liuswi atau awan meluncur air mengalir, secepat kilat ia sambut cakaran orang. Untuk kesebatan si gadis itu, mau tak mau ngeroseng terkejut juga, mendadak ia putar telapak tangannya ke samping, namun begitu, lengan bajunya sudah terpapas sobek, cuma serangannya masih terus mencengkeram ke depan. Dalam keadaan begitu, walaupun Junyan berhasil memapas baju orang, tapi ia sendiri masih tetap terancam bahaya. Maka Asyu tak bisa tinggal diam lagi, terpaksa ia turun tangan menolong. Saat itu ngeroseng lagi kerahkan seluruh tenaganya untuk mematikan Junyan, ketika tiba-tiba merasa angin pukulan menyambar lagi dari samping, ia menjadi kaget dan sadar akan kepandayan Asyu yang tak boleh dipandang enteng itu, maksud hatinya akan mengegos ke samping sambil membaliki sebelah tangannya menangkis. Tapi lagi ia mesti telan pil pahit, sedikit kelonggaran telah dipergunakan oleh Junyan dengan baik, plok-plok dua kali ia hantam pundak orang, berbareng pedang diputar dengan tipu haun kei goad hian atau awan menyingkap, bulan kelihatan, tiba-tiba ngeroseng merasa pipinya nyes dingin tahu-tahu sebelah kupingnya sudah berpisah dengan tuannya. Sungguh apes bagi ngeroseng akan kejadian hari ini, berulang kali ia kena dihajar, sebelah kupingnya kena diiris lagi. Karuan bukan main murkanya, tapi apa daya? Menghadapi dua gadis lincah itu, ia benar-benar mati kutu, hanya sesudah melompat pergi ia memutar tubuh dan melotot dengan metu berapi. Padri busuk, tiba-tiba Junyan memaki pula, rupanya ia masih belum puas mempermainkan tauto itu, kau masih punya sehelai daun kuping, supaya tidak ganjil, ada lebih baik biar kupotong sekalian habis berkata, benar saja ia melompat maju dengan pedang terhunus. Gemas luar biasa sebenarnya ngeroseng kepada Junyan, kalau bisa gadis ini hendak ditelannya bulat, tapi ia khawatir kalau asyuh nanti mengerubut maju lagi dan jangan kuping yang tinggal satu itu benar akan berkorban lagi, bagaimana macam kepalanya tanpa daun kuping itu? Karena itu, dengan gusar takut itu, mendadak ia hantamkan ke depan sekali sebelum Junyan mendekat, angin pukulan yang keras itu menyambar ke muka si gadis, terpaksa Junyan sedikit merandek, maka nggauseng sempat putar tubuh angkat langkah seribu. Namun begitu, berulang ia menoleh khawatir diudak. Junyan terbahak geli, dan peratnya dengan tertawa, hahaha, padari keparat, apa mungkin kau ajak berlomba lari lalu ia berpaling kepada asyuh dan berseru, marilah asyuh, padari busuk itu sudah ketakutan, cepat kita kejar dia. Sebenarnya asyuh yang lebih halus perangainya itu enggan ikut mengudak, tapi karena Junyan sudah mendahului lari, terpaksa ia menyusul dari belakang. Sebaliknya ketika mulang guseng melihat Junyan sendiri yang mengejarnya, ia telah berhenti sejenak, tapi demi nampak asyuh sudah menyusul, ia menjadi jeri dan cepat berlari. Uber punya Uber, akhirnya mereka sampai di dekat kompleks rumah gubuk tadi. Melihat itu dari jauh, Junyan menjadi ragu, teringat olehnya waktu guseng tautau keluar dari gubuk itu telah membungkuk badan sambil mengia dengan merendah sekali, terang di dalam rumah itu terdapat seorang koson, yang sangat disedani padari itu. Melihat Junyan berhenti dengan sanksi, sudah tentu guseng tidak tinggal diam, segera ia memakil lagi dengan kata kotor dan rendah untuk bikin hati si gadis menjadi panas. Betul juga Junyan menjadi murka, dan peratnya, keparat, jika aku tidak potong lehermu, jangan kau panggil nonalu kepadaku. Dan segera ia mengejar pula. Karena kuatirkan keselamatan Junyan, cepat asyuh menyusul di belakangnya. Sebaliknya ketika sampai di depan pintu gubuk tadi, mendadak ngeroseng berhenti dengan celingukan. Lalu ia berpaling ke arah Junyan dan memaki pula, tapi tidak keras, hanya dengan suara tertahan. Karuan Junyan berjingkrak saking murka, laliat gubuk itu ada suara lentera dari dalam tetapi keadaan sunyi saja, ia menjadi berani, ia mendamperat pula terus menubruk maju, sekali pedangnya mengayun, terus ia tusukan. Rupanya serangan inilah yang sedang ditunggu ngeroseng, sebab begitu Junyan menubruk maju, tiba-tiba dengan bahunya ia dorong pintu gubuk dan orangnya menerobos masuk. Tanpa pikir terus saja Junyan ikut menguber ke dalam. Di luar dugaan, suatu tenaga maha besar lantas menerjang dari depan, baiknya Junyan cukup cekatan, begitu merasa gelagat jelek, segera ia melompat mundur terdorong oleh damparan tenaga itu, menyusul mana suatu bayangan ikut melayang tiba hendak menubruk tubuhnya, dalam gugupnya cepat Junyan berjumpalitan ke samping, maka terdengarlah suara buk yang keras, sesosok tubuh telah terbanting di tanah. Dan sejenak kemudian barulah Asyu dan Junyan dapat melihat itu adalah Ngo Seng Tauto yang gede. Rupanya jatuhnya itu sangat keras hingga Ngo Seng berjongkok meringis hingga lama baru bisa bangun. Asyu dan Junyan telah merasakan betapa lihainya Ngo Seng, kalau satu lawan satu mereka belum pasti menang, tapi kini begitu mudah Ngo Seng terlempar keluar, Maka betapa hebat tenaga pukulan orang yang berdiam di dalam rumah itu dapat dibayangkan. Dalam pada itu dengan tersipu Ngo Seng telah merangkak bangun walaupun dengan meringis kesakitan, sesudah berdiri, dengan sangat hormat ia masih berkata ke arah rumah itu, Kilo Chiapwe, memang aku terlalu semirono masuk tanpa permisi, tetapi kedua budak ini sesungguhnya keterlaluan. Ngo Seng, tiba-tiba suara kemalasan menyela dari dalam rumah, Kenapa kau berani main gila di depan rumahku dengan katamu yang kotor tadi? Apakah memangnya kau sudah bosan hidup? Dengan membungkuk Ngo Seng mengia belaka. Melihat macam orang yang lucu karena masih meringis kesakitan itu, Jun Yan tertawa geli. Karena Ngo Seng gemas dan mendongkol, ia pelototi darah nakal itu dengan sengit. Ngo Seng, terdengar orang di dalam gubuk berkata pula, Mengingat hormatmu kepadaku, kesalahanmu itu biayarlah kuampuni. Tapi budak yang membawa Tung Kau Kiam tadi, mana dia, suruh masuk minta ampun padaku. Jun Yan melangkah, tadi ia hanya melangkah masuk terus terdesak mundur keluar hanya sekejap itu, Siapa orangnya di dalam saja ia tak jelas melihatnya. Tapi orang itu sekilas saja sudah dapat mengetahui dia membawa pedang yang dihunusnya adalah Tung Kau Kiam, Sungguh tajam amat matanya. Sementara itu Ngo Seng tampak berseri-seri, ia melirik ngejek Jun Yan sekejap, Lalu katanya pula, Ya, Kilo Ciam Pua. Malahan dia masih punya seorang kawan budak lainnya. Keduanya suruh masuk semua, kata orang di dalam itu tanpa pikir. Lagu suaranya angkuh seakan-akan dunia ini diakuasa. Ngo Seng menjadi senang, dengan mengejek ia berkata pada Jun Yan berdua, Nah, kalian dengar tidak? Kilo Ciam Pua suruh kalian masuk minta ampun padanya. Asyul menjadi sangsi, Enci Jun Yan, siapakah Kilo Ciam Pua itu kenapa kita disalahkan? Cis, buat apa kita peduli? Sahut Jun Yan penasaran. Siapa kenal orang Shiki ini manusia macam apa? Peduli. Kata Jun Yan itu diucapkan dengan keras, Maka Ngo Seng juga mendengar dengan jelas, Wajahnya berubah hebat dan bingung, Tapi segera ia bergirang pula. Sebaliknya Jun Yan telah menuding sambil membentak lagi, Tauto keparat, Kau mau maju kemari atau tunggu aku airis lidahmu yang kotor itu dan Sampai di situ, Suara yang kemalasan di dalam gubuk tadi menyala lagi, Bocah darah, Kau murid siapakah? Ha? Besar amatnya limu. Walaupun nakal, Tapi Jun Yan juga mengerti bahwa orang di dalam gubuk itu Pasti bukan orang sembelarangan. Tiba-tiba hatinya tergerak, Ia pikir gunakan nama gurunya untuk menggertak. Maka dengan tegak leher sahutnya, Kau tanya nama guruku? Hektometer, Mungkin kau akan mati kaget bila ku katakan. Dia orang tua Si Jiao, Namanya Peking, Orang menjulukinya Tong Tian Xin Mo. Nah, apa abamu sekarang sembelari? Berkata ia bertolak pinggang dengan lagak nyonya besar. Mendadak orang di dalam gubuk itu tertawa-tawar. Aha, ku kira siapa? Taunya murid ajaran Si Jiao. Pantas licin dan belut seperti sang guru. Nah, tidak lekas masuk terima hukuman, Apakah kau minta aku keluar malah? Jun Yan terkejut, Tapi orang ini berani menyebutnya Si Jiao atau Jiao Si Kecil, Suatu tanda deraja tangkatannya masih di atas gurunya. Untuk sesaat, ia terpengaruh oleh perbawa orang. Dasar gadis lincah yang tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, Segera ia berpendapat jangan orang menggertak saja, Persetan orang macam apa. Kontan saja. Dia menjawab, Eh, kau Shiki bukan? Ya taulah aku, Bukankah kau adalah Si Jiao Ki yang tercantum di dalam kamus Kengow itu? Melihat kasuka-kasak kusuk dengan tau-tau keparat itu, Tentu kau pun bukan manusia baik. Hayo, lekus kau menggelinding keluar. Tapi baru saja ucapannya habis, Sekonyong suara gelak tawa bergema dari dalam gubuk, Suara ini keras tajam menggetar sukma, Jauh berbeda dengan suara kemalasan tadi. Terkejut sekali Jun Yan begitu pula asiu terkesiap oleh tenaga bekang itu. Pada saat itulah tiba-tiba dua suara keras krak-krak berjangkit di samping mereka, Dua pohon bambu besar telah patah tertimpuk dua batu kecil yang menyambar keluar dari gubuk itu. Menyusul suara orang di dalam itu berkata, Budak bernyali besar nah sekarang sudah kenal lihai ku belum? Apa tidak lekas masuk kemari? Asiu lebih baik kita angkat kaki saja, Bisik Jun Yan kepada kawannya demi nampak gelagat tidak menguntungkan. Sudah tentu asiu hanya menurut saja, Maka cepat mereka terus melompat ke rimba bambu sana, Di luar dugaan, baru mereka tiba di depan rimba bambu itu, Tau-tau beberapa bintik sinar berkelebat mendahului mereka disusul dengan suara gemuruh. Kerobohnya beberapa pohon bambu merintang di depan, Malahan suara orang di dalam gubuk itu berkata lagi, Jangan coba lari, darah bandel, tidak lekas kembali. Melihat betapa hebat tenaga jari orang itu hanya beberapa batu kerikil sudah mematahkan pohon bambu, Bila dia mau mencelakai mereka sesungguhnya seperti membaliki tangannya sendiri. Maka sesudah ragu sejenak, Segera Junian mendengus dengan dada membusung ia mendahului kembali ke arah gubuk tadi sambil berkata, Mari asiu, masakan kita takut kepada segala manusia. Hayo, dia minta masuk ke gubuknya, Marilah kita masuk saja, masakan dia sanggup telan kita. Habis itu, dengan langkah lebar ia menuju ke gubuk itu dan tanpa permisi terus menerobos ke dalam. Maka terlihatlah ruangan gubuk itu terawat rapih bersih, Di sebuah kursi malas buatan bambu berduduk seorang berbaju hitam lagi asik membaca di bawah sinar pelita. Mengetahui masuknya Junian, tanpa menoleh, dengan nada kemalasan tadi ia berkata, Sekarang kau baru mau kemari bukan? Hendaklah kau ketahui peraturanku, siapa yang berani membangkang perintahku, Maka hukumannya akan ditambah sekali lipat. Waktu Junian menoleh ia lihat Asyu sudah ikut masuk, hatinya menjadi besar. Ketika ia mengamati orang itu, walaupun sedang menunduk membaca, Hingga wajahnya tidak jelas kelihatan, tetapi usianya ditaksirtakan lebih setengah abad, Terutama mengingat rambutnya yang masih hitam mengkilap. Dengan lagak angkuh orang itu masih duduk di tempatnya tanpa sesuatu yang aneh, Kembali timbul pandang rendah pada hatinya Junian, Ia menyesal tadi kenapa mesti lari kena digertak orang, Jika orang ini ada hubungannya dengan Geroseng Tauto tentunya juga bukan manusia baik. Karena itu sesudah memberi isyarat kepada Asyu, Sahutnya, lantas kira bagaimana kau akan menjatuhkan hukuman? Di atas saka situ ada gelang rantai, masukkanlah tanganmu sendiri dan suruh kawanmu ambil cambuk di lantai itu dan pecutkan 30 kali, Tidak boleh kasih ampun kata orang itu tetap menunduk. Waktu Junian mendonak, benar juga di atas saka sana ada gelang besi dan di lantai terdapat seutas pecut panjang hitam. Baiklah, sahutnya tanpa pikir. Mendadak ia terus meloncat ke atas. Tapi bukannya masukkan tangannya ke dalam gelang besi itu seperti yang diminta, Tapi terus lolos pedangnya Tun Kau Kiam dan mengayun dua kali, Terdengarlah suara kreng-kreng kedua gelang besi itu sudah terpapas putus semua. Bahkan ketika tubuhnya menurun, tiba-tiba pedangnya membalik, Dengan gerak tipu Hoat Hun Ji Goat atau menyingkap awan mengarah rembulan, Ujung senjatanya itu terus menikam ke atas buku yang dipetegangi orang itu dengan maksud membuat kaget padanya. Rupanya orang itu masih tidak berasa akan serangan itu, Maka bles, buku yang dipegang itu tahu-tahu tertembus tusukan pedang, Sungguh diluar dugaan Junian bahwa serangannya bisa berhasil begitu mudah, Dan lagi ia hendak congkel pedangnya agar buku orang terpental, Sekonyong terasa pedangnya seakan melengket pada sesuatu tenaga dan susah ditarik kembali. Waktu ia dorong sekalian ke depan, Ternyata pedangnya seperti menancap di batu saja susah digoyah. Dan selagi Junian kaget dan bingung itulah orang itu telah geser bukunya sambil berpaling, Kiranya sebabnya senjata Junian itu tak bisa bergerak adalah disebabkan batang pedangnya kena dijepit oleh dua jari tangan orang itu. Kini wajah orang pun dapat dilihat Junian dengan jelas, Benar umurnya antara lima puluhan saja wajahnya cakap gagah, Matanya bersinar, alisnya tebal, Sambil memandang Junian, mulutnya mengulung senyum, Nyata ia tidak bergusar pada si gadis yang sembrono. Mendadak orang itu bergelak ketawa, Tangannya yang menjepit pedang itu sedikit diangkat ke atas, Terasalah oleh Junian suatu tenaga maha besar menumbuk ke tubuhnya, Tanpa kuasa pedangnya dilepaskannya, Sedang tubuhnya terus menjelat menyundul atap rumah, Khawatir kalau turun kembali akan dipermainkan orang lagi, Tanpa pikir Junian rangkul belandar di atas itu. Di luar dugaan, tak tak dua suara berjangkit dan pergelangan tangannya yang merangkul belandar itu terasa kencang seperti dijepit sesuatu. Apabila ia menegasi, ia menjadi kaget, Kiranya yang menjepit tangannya itu adalah kedua belahan gelang besi yang dipapas olehnya tadi, Kini setengah gelang besi itu ambles ke dalam belandar hingga kedua tangannya seperti terpaku dan badannya terkatung. Waktu ia memandang ke bawah, orang tadi masih acuh tak acuh membaca bukunya. Kau darah ini tampaknya lebih mendingan, kata orang itu kemudian kepada Asiu, Tadi aku hanya mau hajar dia 30 kali cambukan, Tapi ia berani membangkang, Kini hukuman harus ditambah sekali lipat menjadi 60 cambukan. Nah lekas kau mulai, Sembari berkata, ia pun letakkan tun kau kiam yang dijepitnya dari Junyan itu ke atas meja lalu membaca bukunya lagi. Ketika menyaksikan Junyan tahu-tahu mencelat ke atas terus dipantek di atas belandar, Untuk sementara itu Asiu heran juga akan kepandayan orang. Kini mendengar dirinya diharuskan mencabut 60 kali kepada Junyan ia menjadi ragu katanya cepat. Titik dua toa cek apakah hukuman ini tidak terlalu berat? Berat orang itu menegas. Malahan menurut aku harus 60 kali biar ia kapok. Biarlah selanjutnya kami takkan merecoki kau, Dapatkah kau lepaskan nciku itu pinta Asiu ramah? Orang itu bersangsi sejenak, Tanyanya kemudian, apakah kau muridnya si Yaujian? Bukan aku tak punya suhu, sahut Asiu. Orang itu mengamatinya sejenak, Tapi katanya lagi, Tidak, darah bandel ini harus ku hajar mewakili si Yaujiaw. Kalau kau tak mau lakukan, Biarku panggil Ngao Seng yang menghajarnya. Dalam pada itu, Junyan yang tergantung di atas itu lagi Mironta berusaha melepaskan diri, Dalam hati ia mendongkol sekali kenapa Asiu tidak lekas turun tangan. Menolongnya, sebab ia yakin ilmu kepandayan Asiu yang tinggi itu cukup untuk melawan orang, Cepat saja ia berkawak suruh Asiu turun tangan. Di lain pihak, Rupanya percakapan itu telah didengar Ngao Seng, Tanpa disuruh lagi ia sudah masuk ke dalam dan berseru, Kilo Ciam Pual, Biarku hajar ada budak liar ini. Orang itu mengangguk setuju. Dengan girang segera Ngao Seng hendak menjemput pecut panjang di lantai itu. Tahan bentak Asiu mendadak sambil kebas lengan bajunya ke depan, Menyusul sebelah tangannya menyodok dada orang. Lekas-lekas Ngao Seng hendak mundur, Namun begitu angin pukulan Asiu sudah membuat tubuhnya terhuyung mundur dan akhirnya jatuh duduk. Walaupun Junyan sendiri terkatung di udara, Tapi melihat Asiu menghajar Ngao Seng, Ia tidak lupa bersorak, Bagus! Tau rasa kau, Tau to busuk. Hajar lagi, Asiu. Sebaliknya orang itu rada heran melihat sekali gebrak Ngao Seng kena direbohkan si gadis, Anak perempuan, Boleh juga kepandayanmu. Kau bernama apa dan siapa gurumu? Namaku Asiu, Guru aku tidak punya, Sahut Asiu kekanakan, Toh Aceh, silahkan kau turunkan enciku itu. Asiu hajar saja, Kenapa mesti banyak cincong, Teriak Junyan tak sabaran. Sebaiknya orang tadi telah berkata pula, Jika kau sanggup menerima tiga kali seranganku, Segera aku lepaskan dia. Asiu suruh dia yang terima tiga seranganmu, Biar dia tahu rasa, Kembali Junyan berkawok. Nyata ia anggap ilmu kepandayan Asiu sudah tiada tandingan di jagad, Tak tersangka bahwa Asiu cukup insaf akan betapa tinggi ilmu lewekang orang itu, Apalagi ia sudah ambil keputusan takkan sembarang bergebrak dengan orang. Tapi orang hanya minta menangkis tiga kali serangan saja lantas Asiu menerimanya dengan baik. Jadilah, marilah kita keluar. Tak perlu sahut orang itu. Nah hatilah. Habis berkata, Sambil tetap berduduk, Mendadak lengan bajunya menggontai, Seluruh rumah itu seketika penuh terisi angin keras. Memangnya Junyan yang tergantung di atas itu lagi mironta, Kini tubuhnya ikut terbuai oleh angin keras itu. Hingga pergelangan tangannya yang terjepit itu serasa akan patah. Sedang angin keras itu menyambar ke arah Asiu dengan dasyatnya. Tapi Asiu sudah siap siaga, Cepat sekali ia mengegaus, Berbareng kedua lengan bajunya juga mengebas hingga kedua tenaga angin saling bentur. Tapi ia sendiri lantas terasa kalah kuat hingga terhuyung mundur beberapa tindak. Bagus orang itu pun berseru, Menyusul mana sebelah telapak tangannya menepuk ke depan. Saat itu baru saja Asiu dapat berdiri tegak, Terpaksa ia meloncat minggir sembari sebelah lengan bajunya mengebas pula untuk mematahkan tekanan tenaga pukulan orang. Dengan demikian barulah ia berhasil lolos dari bahaya diam-diam. Ia terkejut luar biasa, Sungguh belum pernah diduganya bahwa lekang orang bisa sedemikian hebatnya. Nyata Asiu tidak tahu bahwa orang itu di masa dahulu mendapat julukan put kue sem atau tidak lewat tiga artinya selamanya tiada ada orang yang sanggup menerima tiga kali serangannya. Kini Asiu sudah mampu mengelakan dua kali, sebenarnya sudah membuat orang itu bertambah heran. Awas kembali orang itu berseru, sekali ini kedua lengan bajunya mengebas ke samping, Habis ini mendadak merangkup ke dalam hingga tenaga pukulan itu seakan menggulung terus menggunting. Menghadapi gelombang serangan ini, Mula Asiu seakan tertarik ke samping, Tetapi mendadak seperti terjepit oleh dua tenaga dari kanan-kiri. Tidak kepalang terkejutnya, cepat ia hantam kedua tangannya ke bawah hingga tubuhnya terangkat ke atas. Inilah satu di antaranya tujuh kunci ilmu siowoyang citke yang dipelajarinya itu. Pada saat itulah Junyan telah berhasil melepaskan tangannya dari jepitan gelang besi serta turun ke bawah, Maka teriaknya, Bagus, tiga kali serangan sudah selesai. Nah, lekas kembalikan pedangku biar kami pergi. Sementara itu muka orang tadi jadi berubah hebat Demi nampak Asiu mampu mengelakkan tiga serangannya, Pelan ia berdiri. Anak perempuan, siapa gurumu? Katakan atau tidak katanya dengan memandang tajam. Toh Aceh, bukankah kau sendiri sudah berjanji, Setelah aku terima tiga kali seranganmu, Lantas kau akan melepaskan Nci Junyan tanya Asiu. Benar, sahut orang itu dengan tertawa aneh. Dan aku telah lepaskan dia, Namun sekarang kau yang hendak ku tahan. Hi, kenapa sahut Asiu heran? Eh, kau kenal malu tidak? Luda sendiri dijelat kembali teriak Junyan mengejek. Akan tetapi orang itu tak menggubrisnya, Sebaliknya mukanya masam dan berkata pula kepada Asiu, Kau mampu menerima tiga kali seranganku, Itulah suatu dosa besar. Aneh, sebab apa tanya Asiu tak mengerti? Tidak aneh, ujar orang itu, Kini saja kau mampu menahan tiga kali seranganku, Lalu kelak, bukankah kau akan mampu menahan berpuluh, Mungkin beratus jurus? Di masa hidupku, Mana boleh ada orang berkepandaian yang memadai aku? Dasar usiamu yang sudah ditakdirkan pendek. Sungguh tidak terduga oleh Asiu bahwa adat orang itu begini aneh. Dengan mengkerut kening dia menanya, Toh Aceh, apakah tujuan kata-katamu tadi? Hahaha, tiba-tiba orang itu tertawa, Lalu ia menanya pula, Siapa gurumu? Jika dia dapat mendidik seorang murid seperti kau, Tidak nanti aku dapat hidup bersama dia di dunia ini. Aku benar tidak mempunyai suhu, sahut Asiu. Orang itu menjengek sekali, Tiba-tiba ia berseru memanggil Ngao Seng. Dengan muka berseri kembali Ngao Seng Tauto masuk dengan membungku. Mendengkol sekali jenian oleh lagak tengik paderi itu, Ia pikir bila sebentar ada kesempatan, Biar ku hajar pula. Ngao Seng, Tanya orang itu, Paling akhir ini, Di kalangan Kangowadakah muncul tokoh-tokoh lihai? Ada, sahut Ngao Seng tanpa pikir, Baru-baru saja ada seorang aneh yang linglung, Mahir segala macam ilmu silat, Lihainya luar biasa. Kabarnya Jang Ling Chu hendak mengundang semua tokoh silat untuk mengenalinya. Apakah anak darah ini muridnya? Tanya orang itu. Rasanya tidak mungkin, Sahut Ngao Seng geleng kepala. Lalu ada lagi siapa? Banyak kata Ngao Seng. Seperti Tong Tian Sin Mo Jiao Pek King, Liu Hak Tong Chu Lipong, Kedua paderi dari Gobi, Tai Lixin Tong Po, Bok Seng Hiong dan Stop bentak orang itu mendadak. Kenapa manusia sebangsa itu kau sebut di depanku? Masa mereka sanggup mendidik murid seperti ini? Hektometer, Sekali orang itu masih hidup, Tetap aku tidak lega habis berkata, Ia mendadak ia hantam meja di sebelahnya hingga ujung meja sempal seketika. Karuan Ngao Seng mengkret sampai agak lama barulah ia berani bersuara, Kilo Chiam Pual, Aku ada satu usul. Jika kau tahan bocah perempuan ini di sini, Bukankah gurunya akau mencari kemari? Fui, Masakah kau ukur dirimu yang rendah dengan derajatku? Semprot orang Shiki itu. Diam-diam Jun Yan dan Asyu memuji orang yang mendamperat, Ji Wang Gau Sen yang rendah itu. Tapi mereka lantas dibikin terkejut bentakan orang Shiki itu, Baiklah, Biar bocah ini sekarang juga binasa di bawah Tian Xing Ching Likku. Kiranya ilmu pukulannya yang dasyat tadi disebut Tian Xing Ching Lik atau tenaga murni taburan bintang, Maka terlihat Tun Kau Kiam yang terletak di meja itu mendadak diambilnya terus disentilnya hingga senjata itu menyambar ke arah Jun Yan. Terimalah bocah, Bolehlah kalian berdua maju berbareng dan melawan sekuatnya supaya mati pun tidak penasaran seru orang itu pula. Jun Yan bergirang melihat senjatanya pulang kandang, cepat ia ulur tangan menyambutnya. Di luar dugaan, mukanya menjadi merah dan badannya hampir terjengkang, ternyata tenaga jentikan orang itu kuat luar biasa, sampai ia tidak sanggup menahannya. Tapi nyali Jun Yan menjadi besar pula sesudah memegang senjatanya, ia pikir dengan kepandaian dua orang masakan akan kalah. Maka bisiknya lantas kepada Asiu, lihatlah betapa liciknya manusia, maka jangan kasungkan lagi, marilah kita hajar manusia busuk ini. Diam-diam Asiu membenarkan ujar Jun Yan itu, tapi bila ia pikir pula, apa yang terjadi itu toh gara-gara Jun Yan yang telah mencuri kelinci panggang orang, bukankah ini pun keterlaluan? Cuma pikiran demikian tak enak dikatakannya. Sementara itu orang Shiki itu masih menunggu walaupun melihat kedua gadis itu main bisik. Malahan kemudian Jun Yan memulai bersuara garang lagi, supaya tidak menyesal, Hai, siapa namamu? Kenapa tak kau beritahukan lebih dulu? Tapi belum lagi orang itu bersuara, tiba-tiba Gao Seng telah menyeletuk dengan mengejek, hektometer, budak picak, masakan Ki Goutian, Ki Lo Chiampo yang berjuluk Tokoh Kian Kun yang namanya termasuhur di kalangan bulim berpuluh tahun yang lalu, tidak kau kenal? Sebenarnya Jun Yan lantas hendak memaking Gao Seng yang berani menimberung itu, tapi mendengar siapa adanya orang Shiki itu, seketika ia terperanjat sampai mundur beberapa langkah tanpa merasa. Kiranya pernah didengarnya dari Seng Suhu bahwa jago silat terkemuka pada zaman itu dan dari lapisan apa saja, tiada yang bisa menandingi Tokoh Kian Kun Ki Goutian. Ilmu silat Ki Goutian ini sukar diukur tingginya, anehnya ia pun tidak suka ada orang yang berkepandaian lebih tinggi darinya, maka tindakannya sewenang-wenang, beberapa kali Tokoh Bulim hendak membasminya, tapi lima kali berkumpul, setiap kali kena dikalahkannya. Paling akhir Tokoh Bulim itu berkumpul di tepi tembok besar, tapi begitu Ki Goutian tiba, sekali ia bergelak ketawa berpuluh Tokoh silat itu menjadi keder semua akan luekangnya yang hebat, malahan yang ilmu silatnya sedikit rendah sudah lantas terkencing sampai senjata terjatuh tak disadarinya. Tatkala itu usia Jiao Peking masih muda, adatnya juga sombong, namun nyalinya cukup besar, ialah yang tampil ke muka sebagai juru bicara Ki Goutian, katanya, kami mengakui ilmu silatmu memang susah dilawan, tapi berkepandaian sungguh hebat tanpa tandingan, apanya yang menarik. Apabila kau dapat memberi kesempatan kepada kaum muda untuk melatih diri dalam jangka waktu tertentu, aku yakin bukan mustahil akan muncul jago baru yang sanggup merobohkan kau, tatkala mana bila kau masih mampu menjagoi barulah kami benar takluk. Dasar adat Ki Goutian sangat tinggi, tanpa pikir terus saja menjawab, haha, jago muda? Baik usiaku sekarang 38 tahun biarlah aku tunggu sampai berumur 70 tahun, aku akan muncul pula mencari kalian, tatkala mana bila kalian toh masih begini tak becus, haha, jangan salahkan aku yang tak kenal ampun. Habis berkata, ia pun tinggal pergi dan betul saja sejak itu Ki Goutian menghilang dari dunia Kanghou dan lama orang pun seakan lupa padanya. Sebenarnya Jun Yan sudah ragu-ragu sejak mula ketika mendengar Ngao Seng Tauto yang bukan orang sembelarangan itu menyebut Kilo Ciam Pua pada orang tua itu, sungguh tidak terduga olehnya bahwa tokoh tertinggi berpuluh tahun yang lalu itulah yang kini dijumpai, padahal usianya kalau dihitung sudahan namun tampaknya belasan tahun lebih muda. Maka untuk sejenak ia rada tercengang, tapi segera ia tenangkan diri dan berkata, Oho kiranya adalah tokoh Kian Gun Kilo Ciam Pua, sungguh tidak nyana dapat berjumpa di sini, kalau tidak salah, menurut ceritera, katanya kau berjanji takkan menjelajah Kanghou dalam waktu tertentu. Karena teguran ini, tiba-tiba Ki Goutian mengerling sekejap kepadanya, tapi lantas berpaling pula menatap Asyu dan katanya dengan dingin, yaa, tiga hari yang lalu, persis genap waktu yang kujanjikan itu. Jun Yan menjadi putus asa, maksudnya memancing menjadi gagal. Ia pandang Asyu sekejap, sebaliknya Asyu yang polos merasa tenang saja walaupun dalam tiga gebrak tadi sudah merasakan betapa lihainya orang itu. Maka kata Asyu dengan sewajarnya, mungkin dia hanya bergurau saja dengan kita, marilah kita pergi saja, Enci Jun Yan. Melihat Asyu pandang suasana berbahaya itu seakan tak terjadi apa, diam-diam Jun Yan gegetun akan kepolosan seng kawan. Tapi segera terpikir pula olehnya, kenapa tidak tiru caranya suhu mengumpak musuh, lalu tinggal ngeloyor pergi? Maka segera sahuknya dengan tertawa, ya, ya, kau benar Asyu, lo Ciam Pua ini hanya bergurau saja dengan kita, masakan seorang bulim Ciam Pua benar sudimen dengan si anak kecil, kalau tersiar keluar, bukankah akan dibuat tertawaan? Semelari berkata, ia coba melirik sikap Ki Goutian, ternyata tokoh itu bermuka masam saja tanpa mengunjuk apa, maka katanya pula, Ki Lo Ciam Pua, sering guruku berkata bahwa tokoh bulim seluruh jagad tiada satupun yang ia kagumi, kecuali kau seorang. Tiba-tiba Ki Goutian mengejek, sahutnya, ya, dan di seluruh jagad ini, dalam hal keberanian juga melulus Yao Jiao saja seorang. Jangankah senang dulu, kata guruku lagi bahwa di saat genting, kelakuanmu juga rada-rada rendah, maka dapat dipastikan kau pun bukan seorang kesatria sejati, kata Jun Nian pula. Ngacobe lo mendadak Ki Goutian mengerung keras. Begitu hebat suara gerungan itu hingga muka Jun Nian pucat, telinga peka. Nyata suara gerungan itu apa yang disebut sejubo atau raungan singa, semacam luakang yang hebat. Di antara mereka bertiga hanya asiu yang masih sanggup bertahan, walaupun jantungnya memukul keras juga. Yang paling celaka adalah Ngo Seng Tauto, hampir-hampir ia jatuh tergetar oleh suara raungan itu, baiknya cepat ia menutupi telinganya, namun begitu kepalanya sudah pening dan matuh berkunang. Kini barulah Jun Nian mau percaya sebabnya Sang Guru kagum terhadap Ki Goutian yang memang bukan omong kosong ini padahal biasanya Jiao Pek King tidak memandang sebelah metuk kepada siapapun. Segera ia pun mengerti umpannya telah termakan Ki Goutian sekali tokoh itu sudah gusar pasti sudah akan masuk perangkapnya, ia tunggu sesudah suara raungan orang sudah reda, segera ia tambahi minyak lagi, tak perlu kau gusar tanpa alasan masakan guruku berani omong begitu tentang dirimu. Buktinya seperti sekarang ini, kau melihat ilmu silat Asyu sangat tinggi lantas ketakutan pada gurunya seketika minta bergebrak padanya di sini. Asyu coba kau mengaku terus terang apakah kau sanggup melawannya? Sudah tentu dengan jujur tanpa aling Asyu menjawab, mungkin aku hanya sanggup menandinginya paling banyak dalam sepuluh jurus. Bagus, seru Junian tertawa. Nah Kilo Chiampuaka sendiri sudah dengar, jika kau hanya pintar mencari lawan yang selalu menandingi kau sebanyak jurus saja lalu macam jagoan apa kau ini? Kenapa kau tidak mencari gurunya saja buat bertanding? Tapi terang kau tak berani kepada gurunya, paling kami berdua boleh kau binasakan saja. Haha, Enci Junian, aku toh tidak mempuh. Ya, sudah tentu kau tak mempunyai pendirian apa, selah Junian cepat sebelum Asyu selesai berkata, nyata ia tahu gadis itu hendak bilang tak mempunyai guru, hal mana berarti usahanya mengumpaki Gautian akan gagal. Maka sembari berkata, terus ia pun mengedipi Asyu hingga gadis itu menjadi bingung dan urung bicara lagi. M.M., lantas siapa gurunya tanya Gautian menjengik. Muridnya saja begini lihai, apalagi sang guru, ujar Junian. Apalagi dia orang tua melarang kami menyebut. Namanya di luaran, saya umpama diperbolehkan, juga aku takkan terangkan, supaya kau tidak bakal kebat-kebit merasa tidak tenteram. Melihat tutur kata Junian itu tanpa merasa juri sedikit juga, benar saja Gautian menjadi ragu. Ia coba mengingat tokoh persilatan terkemuka di masa lalu, tapi ia merasa tiada seorang pun di antaranya yang dapat mengungkuli dirinya. Kalau bilang selama ini muncul lagi jago baru, masakan Gautian tidak tahu. Setelah diingat pula, mendadak hatinya tergerak, teringat olehnya pada waktu dirinya malang melintang tanpa tandingan dahulu, pernah mendengar cerita orang katanya di puncak tertinggi Kong Tong San yang terdiri dari puncak timur dan barat itu, masing-masing berdiam seorang padri. Kedua padri sakti itu, bagi orang Kong Tong San Pei sendiri belum pernah melihatnya. Tapi kalau ada kabar demikian tentunya bukan tiada alasan. Konon kedua padri itu sangat tinggi ilmu lewekangnya, walaupun puncak timur dan barat itu berjarak beberapa li jauhnya tapi bila perlu mereka menyiarkan suara mereka dengan iwekang yang tinggi itu untuk saling bicara. Berpikir begitu, bukannya Ki Gautian menjadi juri, tapi dia merasa senang malah, sebab bakal mendapatkan tandingan yang selama ini dirasakannya hampa, maka dengan tertawa dingin katanya, hektomet terbudak setan, kenapa mesti pura-pura, apakah kau sangka aku tak tahu gurunya kalau bukan kedua keledai gundul di Hong Tong San itu siapa lagi? Sebenarnya selama hidupnya belum pernah Jun Yan mendengar tentang padri sakti di puncak Hong Tong San itu sebab usianya masih terlalu muda bagi kejadian dahulu. Tapi gadis cerdik begitu mendengar kata Ki Gautian itu ia merasa padri yang dimaksud itu pasti bukan semelarangan orang, maka sengaja ia mengunjuk rasa heran dan berkata kepada Asiu, eh, dari mana dia dapat tahu? Jika benar, bocah ini tetap harus kutahan di sini kata Ki Gautian lagi, nyata seorang tokoh terkemuka dan pintar seperti dia ini juga kena diselomoti Jun Yan. Melihat akalnya berhasil, dengan cepat kata Jun Yan lagi, hi, bukankah kau tadi sedang berunding dengan Mgau sengkatanya hendak hajar adat kepada Jing Ling Totiang, hendak kemanakah kalian itu menghadiri pertemuan para jago bulim yang diadakan Jing Ling Cu di kuilnya lo kuntian di puncak Ciok Yang Hong, sahwi Ki Gautian. Wah, sangat kebetulan sekali, jika begitu pasti kau akan bertemu dengan kedua lociampu dari Hong Tong San itu, ujar Jun Yan. Tapi segera ia pura ketelanjur omong. Titik dua eh, jangan kau tidak jadi pergi ke sana mendengar kabarku ini. Amarah Ki Gautian memuncak dikatai di juri pada orang lain. Kau boleh saksikan kedatanganku di sana nanti. Sekarang lekas enyah bentaknya sembari kebaskan lengan bajunya hingga Jun Yan merasa seakan ditiup angin badai terus mencelat keluar sejauh beberapa tombak. Cepat, Asiu seru Jun Yan sembelari-lari ketika dilihatnya Asiu juga sudah memutar tubuh. Setelah beberapa li jauhnya, barulah mereka berani kendorkan langkah, namun suara bergelap Ki Gautian masih terdengar berkumandang keras bagai guntur. Cepat mereka berlari pula meninggalkan tempat berbahaya itu. Wah, bila orang Shiki itu tak mau masuk perangkap, boleh jadi jiwa kita sudah melayang, ujar Jun Yan sesudah jauh. Enci Jun Yan, kenapakah suruh dia bertanding dengan buruku, dari mana aku mempunyai guru tanya Asiu tertawa. Jangan khawatir Asiu, kalau sudah tiba harinya pertemuan di Ciok Yang Hang nanti, biarlah kita juga ke sana, tentu di sana akan terkumpul banyak jago terkemuka, masakan benar semuanya akan dikalahkan orang Shiki itu ujar Jun Yan, dan bila benar dia memang lihai, kita punya kaki, masakan kita tak bisa angkat langkah seribu. Kita juga hadir ke sana, tapi kalau kepergok, bagaimana? Tanya Asiu lagi ragu. Kau jangan khawatir, guruku mahir menyamar, maka aku pun sudah mempelajari kepandayan itu, sahut Jun Yan, nanti kalau kita sudah menyamar, tanggung kau takkan kenali dirinya sendiri lagi. Sekarang paling perlu kita mencari tahu dulu kapan pertemuan para jago buling itu akan diadakan Jing Ling Chu sampai di sini, ia merandek, lalu katanya pula, Asiu kita sudah seperti saudara sekandung saja, dapatkah kau ceritakan padaku, kau bilang tiada punya guru, lantas dari mana kau belajar kepandayan? Asiu menjadi ragu, tapi bila mengingat hubungan mereka memang melebih saudara sekandung, tanpa sangsi lagi lalu diceritakannya tentang si Ouyang Chitke yang diperolehnya dari Loliong Tau di gua itu. Heran sekali Jun Yan oleh penemuan aneh itu, sungguh tidak nyana seorang tua cacat suku Biao yang sepele itu juga mahir ilmu silat setinggi itu. Sembari bicara mereka sambil berjalan, kata Jun Yan pula, Asiu, kata orang di atas ada sorga, di bawah ada Sohong, Sochiao dan Hang Chiu, perjalanan kita toh mesti lewat wilayah Chiat Kang, biarlah kita pesiar sekalian ke Hang Chiu. Bagus, seru Asiu Girang. Tempat seindah itu, boleh jadi di sana kita akan bertemu dengan Tikoko. Diam-diam Jun Yan gegetun akan hati Asiu yang telah begitu kesem-sem atas diri Tipo Chian. Tidak seberapa hari, tibalah mereka di kota Hang Chiu dan mereka pesiar beberapa hari menikmati keindahan kota sorga itu. Dan karena selama itu tidak melihat bayangannya Tipo Chian hati Asiu menjadi murung. Suatu hari mereka lagi pesiar mendayung perahu di telaga Soh yang indah permai itu. Sedang mereka asik tamasha, sekonyong suara air telaga gedebiuran, tahu-tahu sebuah kapal pesiar yang besar menerjang dari samping dengan kerasnya, di atas kapal belasan lelaki sedang makan minum sambil terbahak hingga suasana yang tadinya aman tenteram itu jadi gaduh. Asiu mengkerut kening, sebaliknya Jun Yan menjadi gusar. Tanpa pikir lagi, cepat ia berdiri, ia tunggu kapal itu sudah hampir mendekat, ia sambar sebuah umber di sampingnya terus menciduk seember air penuh dan digebiurkan sekuatnya ke arah kapal itu. Betapa hebat tenaga yang digunakan Jun Yan, diur, itu tepat masuk ke dalam ruangan kapal itu melalui jendela dan belasan lelaki di dalamnya menjadi gelagapan dan jatuh pontang panting, kemudian kapal itu sedikit miring hingga hampir terbalik. Jun Yan terbahak, dan sekali dayungnya bekerja, cepat perahunya sudah meluncur pergi jauh, tiba-tiba dari dalam kapal itu melompat keluar seorang terus terjun ke tengah telaga, hebatnya meski di dalam air, orang itu tidak tenggelam, tapi air hanya sebatas lututnya, dengan care inilah orang itu mengejar perahunya Jun Yan dengan berjalan di atas air, dan cepatnya sungguh luar biasa. Hayo, berhenti, siapa berani tepuk lalat di atas kepala harimau, men gila di telaga ini? Suara itu Jun Yan merasa sudah pernah kenal, tapi karena perahunya meluncur sangat cepat, pula deburan air yang tinggi, lantaran diseberangi orang itu, maka mukanya tidak nampak jelas. Dalam pada itu, Asyu sudah samber dayung sabtunya lagi membantu percepat lajunya perahu. Rupanya melihat tak sanggup mengejar lagi, mendadak tubuh orang itu tenggelam ke dalam telaga, hingga lama belum kelihatan muncul. Jun Yan menyangka orang itu mungkin sudah kelelap di telan ikan, maka ia berhenti mendayung untuk bergurau dengan Asyu. Di luar dugaan, tiba-tiba terdengar suara peluk-peluk beberapa kali di bawah perahu, tahu-tahu air telaga merembas masuk dari bawah, ternyata dasar perahu itu tahu-tahu bertambah beberapa iobang kecil, menyusul mana suara peluk terdengar pula di haluan dan buritan perahu berlubang lagi beberapa buah hingga cepat sekali separuh dari perahu itu sudah terendam air. Baru sekarang Jun Yan insaf orang tadilah yang telah menyabot perahunya itu, cepat ia sumpal sebilah papan perahunya terus dilemparkan ke permukaan telaga sambil peringatkan Asyu agar berlaku kera yang sama. Menyusul mana, ia genjot tubuhnya melompat ke atas papan yang terapung di telaga itu. Melihat perahunya sudah hampir tenggelam cepat Asyu berbuat seperti caranya Jun Yan hingga mereka menumpangi dua papan sejajar seperti orang mainski. Dan baru saja mereka selamatkan diri, terdengarlah suara air gedeburan, seorang telah muncul dari dasar telaga dengan tangan memegang senjata Hun Chui Go Biji semacam cundrik kau melayan, sekali tusuk perahu itu telah ditenggelamkannya, tapi ketika melihat kedua gadis itu sudah berpisah ke atas dua papan ia alihkan senjatanya sambil membentak, berani kau! Hanya sekian saja ucapan orang itu karena orangnya lantas saja terkesiap. Berbareng itu Jun Yan pun sudah melihat jelas bahwa orang itu adalah Tong Ting Hui Hai Boks Yang Hyong. Haha kiranya kau seru Jun Yan tertawa. Melihat Jun Yan untuk sesaat Boks Yang Hyong juga tertegun, karena juri terhadap gurunya Tian Xin Mo Jiao Peking, pula kepandaian si gadis sendiri juga tidak rendah, sebagaimana Daulu Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin pernah dipermainkan, maka Boks Yang Hyong menjadi serba salah terpaksa ia pun menyapa dengan tertawa, oh kiranya Nona Lu juga pesiar ke sini apakah kau datang bersama gurumu dan hendak menghadiri undangannya Jing Liang To Tiang. Maafkan Bok Beng Cu kami telah mengganggu kesenanganmu di kapal tadi, sahut Jun Yan terpaksa merendah melihat kesungkanan orang. Tentang undangan Jing Ling To Tiang, Entahlah aku sendiri tidak tahu kapan harinya? Terus terang saja sejak tempoh hari sampai sekarang aku masih belum pulang maka kalau ketemu Su Hu, tolonglah kau banyak memberi alasan. Sebenarnya Boks Yang Hyong rada heran oleh munculnya Jun Yan di situ, tapi demi mendengar penuturan itu segera sahutnya dengan tertawa, ah jamak juga orang muda suka pesiar, kalau sudah keluar segan kembali, tentunya gurumu takkan mengenali kau. Tentang hari undangannya Jing Ling Chu telah ditetapkan tanggal 1 bulan 12, tinggal setengah bulan saja sudah tiba. Di atas kapal kami sana masih ada Tai Lixin Tong Po dan beberapa kawan bulim lain bila Nona Lu tidak mencela, maukah kita bikin perjalanan bersama? Mendengar itu Jun Yan menaksir kalau terus langsung menuju ke Hingsan menghadiri pertemuan yang diadakan Jing Ling Chu, waktunya masih cukup, maka jawabnya, terima kasih atas kebaikanmu, masih ada sedikit urusanku yang lain, tolonglah kau sampaikan guruku, dan aku tidak sekapal dengan kau. Nyata diam-diam dalam hati Jun Yan sudah mempunyai rencana sendiri, bukan saja hendak mengingusi tokoh Tian Gun Ki Gou Tian yang disegani semua jago silat, bahkan gurunya sendiri juga akan diselomotinya. Bok Xiang Hiong pun tidak memaksa, ia melihat tidak jauh dari situ sebuah perahu kecil lagi meluncur tiba, anehnya di atasnya tiada pengemudinya, melainkan satu orang sedang ngantuk mendekam di atas meja. Kebetulan di situ ada sebuah perahu, silahkan nona menumpang ke sana, di hadapan gurumu kelak aku akan memberi penjelasan bagimu, katanya kepada Jun Yan, lalu ia selulup lagi ke dalam air terus menghilang. Asyu, kepandaian berenang orang ini rasanya tiada seorang pun di jagad ini yang menandinginya, kata Jun Yan. Marilah kita naik ke perahu itu. Sebenarnya Asyu ragu melihat perahu orang itu, tetapi Jun Yan sudah mendahului luncurkan papan yang diinjaknya ke sana, terpaksa ia menyusul. Hai, to' aku di atas perahu, kami minta numpang perahu musru Jun Yan ketika sudah dekat. Namun orang itu masih mengeros dengan pulasnya. Tanpa pikir lagi Jun Yan melompat ke atas perahu dengan enteng sekali dan disusul oleh Asyu. Waktu Jun Yan mengamati orang yang masih mendengkur itu, ia lihat perawakan orang rada tegap, berbaju hitam singsat, warnanya sudah luntur, malahan di sana-sini banyak tambalan. Karena mukanya terbenam di sekap kedua lengannya di atas meja, maka tidak kelihatan. Yang terang, tidurnya ternyata nyenyak sekali. Orang ini pulas seperti babi mati, mungkin perahu ini sudah kita dayung ke tepi, ia sendiri masih belum tahu, ujar Jun Yan geli. Perlahan-lahan mereka angkat penggayuh dan mendayung perahu itu ke tepi sana. Sembari mendayung Jun Yan berkata perlahan kepada Asyu, hari pertemuan jago bulim yang diadakan Jing Ling Cuk katanya tanggal bulan. Jika begitu, sesudah mendarat, kita harus terus berangkat. Untuk tidak diketahui suhu, biarlah aku menyamar seorang seperti Tiohwi, tokoh dalam cerita Semkok yang berwajah hitam bengis, dan kau, menurut pendapatku menyamar seorang pemuda ganteng, boleh jadi sepanjang jalan kau akan digelai oleh kaum gadis. Wajah Asyu menjadi merah oleh holok-holok itu, sahutnya, apakah aku dapat lebih gagah daripada Tiko Koko? Terang lebih bagus dari dia, ujar Jun Yan. Maka untuk selanjutnya aku disebut Se Tiohwi dan kau bernama, bernama Giyok bin Long Kun, si jejaka bermuka bagus, kita mengaku bersaudara, aku to aku dan kau adik. Aku sebenarnya ingin mencari Tiko Koko dulu, ujar Asyu. Eh, kembali kau rindu lagi, siapa tahu, kalau di Chiyok Yang Hang nanti justru dapat kau jumpai di Abu Juk Jun Yan. Tidak lama, perahu mereka sudah dekat tepi telaga, tiba-tiba mereka mendengar suara orang menguap, waktu mereka menoleh, kiranya lelaki yang tidur tadi sedang mengulet sambil julurkan kedua tangannya ke lantai, sehabis mengulet, sambil mulutnya berkemak kemik bagai orang ngelindur, mendekam di atas meja tertidur pula. Melihat tangan orang itu ketika dijulurkan ke atas, panjangnya luar biasa, alisnya juga tebal sekali, cuma tadi orang lagi menguap, maka wajahnya macam apa, belum tampak jelas Jun Yan menjadi geli melihat kelakuan orang, katanya. Asyu, tidak. Giyok bin Long Kun, tampaknya orang ini kerjanya hanya gegares dan tidur melulu, tidur di rumah khawatir diganggu, maka pindah tidur di atas perahu. Marilah kita tinggal pergi, peduli amat dia mau tidur sampai tahun depan. Di waktu bicara, karena anggap dirinya sekarang sudah si Tiohwi atau si Tiohwi kedua, sengaja Jun Yan bikin kasar suaranya, karena Asyu tertawa geli, katanya, Enci Jun Yan. Titik. Stop. Selah Jun Yan mendadak, bukan Enci lagi, tapi ingat, selanjutnya harus panggil to aku. Ah, nanti saja kalau sudah sampai di Ciok Yang Hong, tawar Asyu geli. Sementara itu perahu sudah menekpi, mereka meletakkan dayung dan melompat ke daratan dalam. Pada itulah laki tadi kedengaran lagi menguap dan kemak kemik mengigau pula. Tanpa ambil pusing lagi, mereka tinggal menuju ke kota. Di sebuah toko, Jun Yan membeli pupur minyak, jenggot palsu dan sebagainya lalu membeli pula bahan obatan di sebuah apotik. Dengan semua itu mereka pulang ke hotel. Hai, dimanakah pedangmu? Kenapa tinggal sarungnya melulus? Teru Asyu kaget ketika melihat senjata yang terselip di pinggang Jun Yan sudah tak kelihatan. Jun Yan terkejut ketika diperiksanya benar saja sarung pedang masih, senjatanya sudah hilang. Ia ingat ketika menghadapi boks yang Hyong tadi karena menyangka orang akan menyerangnya ia masih merabah senjatanya itu, kenapa sekarang bisa mendadak hilang. Untuk sesaat itu Jun Yan menjadi bingung, yang bikin mengejutkan lagi, ketika ia merasa sutera merah yang diperolehnya dari gua di daerah Biao itu juga sudah hilang tak berbekas, padahal ia ingat benar barang tersebut tersimpan baik dalam bajunya. Asyu ikut sibuk melihat kawannya kelabakan, lekas siatanya apalagi yang hilang, sepotong kain sutera merah, sahut Jun Yan. Entah keparat Jahanam yang mana berani main gila dengan aku, jika dapat ku bekuk, kalau tidak ku cacah badannya, tidak puas hatiku. Dan sedang Jun Yan mencak tanpa sasaran, tiba-tiba datanglah pelayan hotel menghantarkan sepucuk surat sambil menanya, apakah Nona Shilu? Jun Yan melengat, tapi cepat sahutnya, benar. Ada apa? Di sini ada sepucuk surat ditujukan untuk Nona, kata pelayan. Cepat Jun Yan menerima surat itu dengan heran, ia lihat di atas sampul tertulis, diaturkan kepada Nona Lu. Tulisannya indah kuat. Sebagai murid Tong Tian Xin Mo yang serba pandai, dengan sendirinya dalam hal seni tulis Jun Yan pun terhitung ahli, ia merasa tidak kenal gaya tulisan siapakah dari orang yang dikenalnya. Ketika sampul itu disobeknya, ia lihat kertas surat di dalamnya putih kosong kecuali dua huruf yang cukup besar, kiam, leng. Melihat tulisan kedua huruf yang berarti, pedang dan sutera, segera Jun Yang tahu ada hubungannya dengan kedua bendanya yang hilang itu. Dari siapakah surat ini? Cepat ia tanya si pelayan. Saking tidak sabar, bahwa pelayan itu terus dicengkeramnya sambil digentak-gentak. Karuan pelayan itu meringis kesakitan sambil berkuik seperti babi disembelih. Sementara itu Jun Yan telah membentak pula suruh mengaku. Aku-aku pun tidak tahu siapa pengirimnya, aku hanya terima dari satu kacung penjual kacang, katanya suruhan seorang sastrawan sahut pelayan itu tak lampias. Untuk sejenak Jun Yan tertegun oleh jawaban itu, tapi segera pelayan itu dilepaskannya ia tarik Asyu, marilah, kita pergi bikin perhitungan dengan jahannam itu. Hi, siapakah? Tanya Asyu heran. Masakankah sudah lupa pada lelaki yang tidur seperti babi mati di atas perahu itu sahut Jun Yan? Asyu menjadi ingat pada orang itu. Namun begitu, ia pun heran apakah mungkin orang itulah yang mempermainkan mereka. Tapi selamanya ia hanya menurut saja segala apa yang dikehendaki kawannya, tanpa bicara segera ia ikut di belakang Jun Yan ke telaga so. Sementara itu hari sudah sore, sinar metu seng surya di waktu senja menyorot indah di air telaga yang biru kehijauan itu, namun Jun Yan berdua tiada pikiran buat menikmati keindahan pemandangan itu. Mereka terus langsung menuju ke tempat pagi tadi, mereka melihat di tepi telaga sana masih tertambat sebuah perahu yang dikenalnya sebagai perahu lelaki sastrawan baju hijau itu, malahan di atas perahu itu masih ada seorang yang kelihatan masih sibuk entah apa yang sedang dikerjakan. Hai, keparat, bagus sekali perbuatanmu. Ia teriak Jun Yan sebelum dekat. Tapi sesudah dekat, ia menjadi melongot, karena orang di atas perahu itu ternyata seorang kacung berumur belasan tahun, maka cepat tegurnya dengan nada lain, Hi, kau bocah ini lagi kerja apa di sini? Kacung itu tidak menjawab, tapi matanya berjelilatan mengawasi Jun Yan berdua, kemudian baru buka suara, apakah kalian ini berdua masing-masing bernama Sey Tiohwi dan Giyok bin Longkun? Seketika Jun Yan dan Asiu melengak oleh pertanyaan itu. Tapi bila dipikir lagi, segera merekap pun sadar duduknya perkara, tentu ketika mereka berunding tentang menyamar di atas perahu, rahasianya telah didengar oleh sastrawan itu, dan jika begitu, orang yang mencuri lebih terang lagi juga sastrawan itu. Aku menanya di mana majikanmu, kenapa kau cerwet bentak Jun Yan lagi tak sabar? Tunggu sebentar, Nona, memang aku ditugaskan menyambut kedatangan kalian, ujar kacung itu tertawa. Habis itu, kembali ia sibuk mengurusi kerjanya tadi, ia mengangkat sebuah him kuno, sebuah hang lo yang kecil munggil, seperangkat alat minum komplit dengan teko dan cangkir yang indah. Semuanya itu diboyongnya ke daratan dan diletakkan di dalam dua keranjang, lalu dipikulnya dan berjalan di depan mendahului Jun Yan, sambil mi nganyi kecil. Dengan mendongkol Jun Yan berdua ikut di belakang kacung itu. Tidak terlalu lama, ketika hari sudah remang-remang, tibalah mereka sampai di suatu gubuk yang terletak di tepi sebuah sungai kecil. Tampaknya atap gubuk itu masih baru, agaknya belum lama dibangun. Sudah sampai, silahkan kalian masuk, kata si kacung. gubuk itu ternyata dikitari panar bambu, di dalam pekarangan tertanam aneka warna bunga yang indah. Waktu Jun Yan ikut melangkah masuk ke dalam, ia lihat keadaan dalam rumah sederhana saja, di ujung timur sana sebuah dipan di aling pintu angin dari anyaman, di ruangan sebuah meja lengkap dengan alat tulis, diterangi sebuah pelita yang berkelip. Ketika tidak melihat majikannya di situ, kacung itu coba berseru memanggilnya, tapi tiada sahutan tiba-tiba dilihatnya di atas meja tulis terdapat sehelai surat, di samping surat itu terletak sebuah pedang terbungkus kain sutra merah. Cepat kacung itu ambil kertas surat itu, sesudah dibaca sekedarnya, segera ia sodorkan kepada Jun Yan. Waktu Jun Yan membaca surat itu tertulis, nona Jun Yan yang terhormat. Pencurian kiam dan leng ini melulu bergurau belaka, sebagai timpalan olok nona siang tadi. Sebenarnya kedatangan nona sangat kunantikan sekedar memenuhi kewajiban cuan rumah, tetapi sayang, karena keperluan harus segera berangkat tak sempat menunggu, harap dimaafkan. Kiam dan leng lengkap berada di sini, harap nona terima kembali dengan baik. Cuma sayang leng tulen, tapi kiam tiruan, sayang. Surat ini ternyata tidak dibubungi tanda tangan pengirimnya, di bawah tertulis seekor burung belibis serta beberapa pucuk rumput egel. Untuk sesaat Jun Yan termangu ia merasa ilmu silat sastrawan itu sebenarnya susah diukur, mengingat mencuri barangnya tanpa berasa, pula sekarang ternyata gaya tulisannya begitu indah, nyata orang itu serba pandai, silat dan surat. Diam-diam ia pun menyesal tak bisa berjumpa dengan orangnya. Kiam dan leng ini sudah kuambil kembali, marilah kita kembali, katanya kemudian. Tapi sebelum melangkah keluar, tiba-tiba ia menanya si kacung, eh, siapakah nama majikanmu? Ternyata kacung itu hanya menjeleng kepala tanpa menjawab. Jun Yan menjadi maskul. Sungguh aneh, hatinya yang polos tiba-tiba timbul semacam perasaan gegetun. Dengan rasa hampa ia ajak Asyu pulang ke hotel. Besok paginya, Jun Yan sudah pulih akan kelincahannya. Ia merasa senang apabila terpikir sesudah menyamar dan sampai di Hingsan ia akan dapat menggoda gurunya sendiri. Segera ia bangunkan Asyu dan berkemas menyamar dengan bahan yang sudah dipersiapkan itu. Lebih dulu Jun Yan membantu Asyu bersolek. Sebentar saja Asyu ternyata sudah berubah menjadi satu pemuda pelajar yang tampan. Ketika Asyu bercermin, ia sendiri hampir-hampir tak kenal dirinya lagi. Kemudian Jun Yan merias dirinya sendiri. Lebih dulu ia poles mukanya agak kehitaman lalu ditempeli lagi berwok palsu. Ketika mendadak berpaling, Asyu menjadi kaget. Ternyata seorang gadis cantik Ayu, kini telah berwujud seorang laki hitam. Berwok seperti sikat kawat. Apalagi kalau Jun Yan berteriak, boleh jadi Asyu bisa lari ketakutan. Habis merias muka mengenakan pakaian yang serasi dengan penyamaran. Haha, dengan dandanan kita sekarang, kalau kita keluar, boleh jadi kuasa hotel takkan kenal kita, dan kita tinggal kabur saja, ujar Jun Yan. Ya, tapi tanpa sebab bikin rugi orang, buat apa sahut Asyu. Perduli amat, kalau kita sewaktu butuh, sewa hotel juga akan mereka catut berlipat ganda, kata Jun Yan. Dan benar juga, ketika melangkah keluar dengan lagak seperti tidak pernah terjadi apa, pelayan dan kuasa hotel menjadi ternganga heran, Kenapa dari kamar yang tadinya ditinggali dua nona, sekarang keluar dua lelaki yang berbeda seperti langit dan bumi? Namun Jun Yan tak ambil pusing, terus saja ia ajak Asyu pergi, mereka membeli dua ekor kuda dulu, lalu menempuh perjalanan dengan cepat menuju Hingsan. Mereka menghitung masih cukup waktu, maka mereka lanjutkan perjalanan senaknya. Jun Yan tahu undangan Jing Ling Chu kepada para jago silat seluruh jagat, tujuannya ialah untuk mengenali siapa adanya manusia yang lebih mirip setan daripada manusia itu. Namun begitu, kebiasaan orang bulim yang suka unggul, untuk mencari nama, entah berapa orang rela mati untuknya, apalagi sudah dekat waktunya janji Ki Gou Tian yang beritanya disebarkan Gou Seng Tautou, bahwa pada saat para jago berkumpul di Chiok Yang Hong, akan muncul lu untuk memenuhi janjinya dahulu. Sebab itulah maka begitu Jun Yan berdua memasuki wilayah Hou Lam, mereka lantas melihat tidak sedikit tokoh bulim berbondong melampaui mereka menuju ke Chiok Yang Hong, cuma di antara mereka semua belum ada yang kenal, terutama manusia aneh itu tidak terlihat lagi sejak pertemuan terakhir di gua berbahaya di daerah Biau. Selagi mereka mengenali setiap orang yang jalan searah dengan mereka, tiba-tiba dari belakang seekor kuda putih menyalip lewat dengan cepatnya. Penunggangnya seorang Tosu atau imam setengah umur dengan jubahnya yang bersih dan berkopiah pertapaan, di punggung terselip sebuah kebut, kiranya di alas Yau Ye Aue Su Chuhang Tin. Diam-diam Jun Yan saling pandang dan tertawa bersama Asyu, dalam hati mereka menertawai jago yang sudah keok di bawah tangannya Asyu itu masih berani. Berlagak Sedangkan Jun Yan bermaksud meneriaki dan menggodanya, mendadak terdengar di belakangnya ada suara orang terbahak dan berkata, haha, kehadiran Li Heng dalam pertemuan para jago di atas Shin San sekali ini, pasti Li Heng sudah siapkan semacam kemahiran Hong Tong Pei untuk dipertunjukkan di hadapan kawan semuanya. Nyata, lagu suara orang ini seperti memuji juga seakan mengolok-olok, tapi orang Shili itu agaknya sangat sabar dan merendah, sahutnya, ah, mana ada. Hong Tong Pei jauh terpencil di sebelah barat sana, kami justru akan minta petunjuk kepandayan dari aliran lain. Maka terdengar lagi orang tadi bergelak ketawa. Waktu Jun Yan berpaling, kiranya orang yang dipanggil Li Heng itu bukan lain ialah Liok Hap Tong Chu Lipong, itu ketua dari Hong Tong Pei. Asyu, kakek itu bernama Lipong adalah sobat baik guruku, biarlah kutegurnya, coba diakenali aku tidak, katanya kepada seng kawan. Habis itu, ia tahan kudanya sedikit di jalan, setelah mendekat, ia lihat orang setengah umur dengan lagak tengik yang memuakan, tampak Lipong agak sungkan bikin perjalanan dengan dia, tapi orang itu terus ajak bicara padanya. Sesudah dekat, segera Jun Yan memapaki sambil memberi hormat dan berkata, ah, mendengar suaranya, ternyata memang benar Li Heng adanya, sungguh tidak nyana sesudah sekian lamanya, kini berjumpa lagi di sini. Lipong menjadi heran ketika mendadak di tegur seorang hitam berwok yang tidak pernah dikenalnya, tapi mengapa dengan begitu menghormat. Sesudah melengak, terpaksa ia menjawab dengan tertawa, oh yaa, sudah lama tidak berjumpa, apakah Heng Tai, saudara, juga hendak pergi ke Gio Kiong Hong? Diam-diam Jun Yan geli oleh jawaban itu, sudah terang tidak kenal masih berani menyahut sudah lama tidak berjumpa. Segera ia teriaki Asyu, Jite, marilah ku perkenalkan Li Heng kepadamu, selanjutnya kau mungkin harus banyak minta pelajaran Li Heng. Ketika Lipong memandang Asyu, ia melihat seorang pemuda tampan dengan sifat likat seperti anak perempuan, meski usianya muda, tapi sinar matanya tajam, sebagai seorang ahli begitu pandang, segera Lipong tahu pemuda. Ini lihainya memiliki ilmu luekang yang tidak bisa dibilang rendah. Lipong terkejut, diam-diam di akhiran dari mana tiba-tiba muncul dua saudara yang satu jelek yang satu tampan, tapi selamanya tidak dikenalnya. Ketika Junian melihat kawan perjalanan Lipong tadi sedang memandang padanya dengan wajah menghina, ia menjadi gemas apalagi setelah mendengar lagu suaranya yang sombong kepada Lipong tadi, ia pikir, manusia congkak demikian harus diberi hajaran. Maka pura ia tanya, liheng, siapakah sobat ini, sudikah kau memperkenalkan kepada kami? Sudah tentu mimpi pun Lipong tidak menduga bahwa seng keponakan perempuan nakal itu lagi bergurau kepadanya, maka jawabnya, saudara ini murid pilik jiu intia seng ing lociampu dari holam, namanya Ong Lui, orang menjulukinya siau pilik. Junian terkejut mendengar nama itu, ia pernah dengar beledek itu, usianya sudah lebih tahun, tingkatannya di kalangan bulim sangat tinggi, ilmu pukulan beledek yang dilatihnya sangat disegani. Tentu muridnya ini juga tidak boleh dibuat main. Maka ia cepat bersoja dan berkata, oh, kiranya Ong Hyantit, sungguh kagum. Mendengar sebutan Hyantit atau keponakan itu bukan saja wajah Ong Lui seketika berubah hebat, bahkan Lipong rada terkejut dan merasa si berwok ini sengaja cari. Masakan Ong Lui yang usianya sudah dekatan dan nampak jelas masih lebih tinggi dari si berwok itu, tapi orang berani menyebutnya keponakan yang berarti anggap dirinya lebih tua setingkat. Padahal Lipong saja sebut Ong Lui saudara, walaupun tingkatannya sebenarnya sejajar dengan gurunya yaitu si tangan geledek. Benar juga, Ong Lui menjadi amat murka, biasanya ia tidak pandang sebelah mata pada siapapun juga, apalagi kini dipandang rendah terangan, segera ia pun berseru, Li Heng siapakah orang ini? Untuk sejenak Lipong gelagapan, sebab ia sendiri pun sebenarnya tidak kenal si berwok. Baiknya dengan cepat Jun Yan sudah menggantikan menjawab, Ah, Cai He hanya orang tak terdaftar, maka tidak tenar seperti Ong Hyantit. Aku bersama Kahlo Toa, dan saudaraku ini Kahlo Ji, karena macam maki yang tak berarti ini, ada kawan juga yang sudi memberikan julukan pada kami sebagai Sey Tiohwi dan Giyok bin Longkun. Ong Lui tambah murka mendengar orang terus sebut Hyantit padanya, ia pikir Kahlo Ji, kenapa selamanya tidak pernah dengar nama jago silap demikian? Tapi ia pun tak mau kalah gertak, segera ia menjengek dan menanya pula, Eh H.M., entah kalian dari golongan atau aliran mana? Eh H., kenapa Ong Hyantit begitu pelupa sengaja Jun Yan mengolok lagi? Bukankah aliran kami dengan golongan gurumu, Luin, Insitua, terkenal sebagai dua aliran terkemuka di Holam, cuma nama pilih Pei kalian lebih kumandang sedikit, sebaliknya kami hanya Tengko Pei, aliran genderang, maka suaranya kalah keras. Karuan Ong Lui murka oleh sindiran itu masakan golongan beleget mereka diimbangi dengan golongan genderang segera dan mendamperat. Orang Syikah, apakah barangkali mulutmu belum dicuci? Kenapa kentut semuanya? Eh, panas amat dah orang Ong Hyantit ini sahut Jun Yan semakin menggoda. Bicara tinggal bicara, apakah sangka orang Tengko Pei kami kena digertak karena sambil berjalan, tatkala itu kebetulan mereka tiba sampai di suatu tanah datar, segera saja Ong Lui melompat turun dari kudanya sambil menantang, hayolah orang Syikah bila kau berani, turunlah kemari. Tatkala itu, orang berlalu-lalang di jalan cukup ramai, ketika mendengar Ong Lui berteriak-teriak menantang, semua orang menjadi ketarik, sebentar saja di tanah lapang itu sudah dirubung penonton. Begitu pula Lipong ikut merandek ingin melihat gaya dari golongan manakah Jun Yan berdua. Jun Yan sendiri tahu bila ia turun lapangan sekali gebrak pasti akan dikenal Lipong, maka katanya pada Asyu, Jite, to aku sungkan turun kalangan, bolahkah kau mewakilkan aku? Asyu ragu, masakan tanpa sebab disuruh berkelahi. Jun Yan tahu bahwa kawannya itu sungkan bergebrak dengan orang, cepat katanya lagi, Asyu, cukup asal kau jungkalkan dia, tak usah melukainya, kenapa mesti takut? Terpaksa Asyu meloncat turun dari kudanya, dengan ayalan ia masuk kalangan. Melihat Asyu begitu ganteng, semua penonton lantas saja sudah bersorak memuji. Karuan Ong Lui semakin murka, tanpa bicara lagi ia memukul dengan tangannya. Ilmu pilik Jiu atau pukulan geledek dari keluarga Indiholam itu nyata bukan kepala muhebatnya, begitu pukulan dilontarkan, segera angin menderu bagai guntur gemuruh. Lekas-lekas Asyu pasang kuda-kuda dengan kuat sambil kedua lengan bajunya mengebas ke samping. Satu kali, tiba-tiba Jun Yan berseru mengejek. Ong Lui tambah sengit, angin pukulannya tadi belum mengenai musuh atau tahu-tahu sudah dipatahkan musuh, padahal pukulan pertama yang disebut Lui Sukeloh atau Malaikat Beledek membuka jalan, hampir seluruh tenaga dikeluarkannya, tapi hasilnya malah tenaga pukulannya itu seakan terpental oleh kebasan Asyu tadi. Terkejut dan gusarong Lui, sekali menggerung, kembali sebelah tangannya memukul lagi ke depan dengan sekuatnya. Serangan ini dilakukan dengan cepat dan dari jarak dekat, asal badan Asyu kesenggol boleh jadi akan remuk seketika. Melihat kekejian Ong Lui, semua orang ikut khawatir bagi Asyu. Siapa duga dengan enteng sekali Asyu menggunakan samberan angin pukulan itu, tubuhnya terus ikut tergintai ikut pergi, habis itu, dengan pelahan ia turun kembali. Melihat keindahan gerakan itu, kembali penonton bersorak. Sebaliknya Junian terus berseru pula, dua kali. Alangkah mendongkolnya Ong Lui, musuh yang satu selalu bisa hindarkan serangannya dengan gesit, sebaliknya musuh yang lain berkoak-koak mengejek di samping. Keparat, sambutlah seranganku ini teriaknya murka. Habis mana, tiba-tiba kedua telapak tangannya bergetar hingga bersuara, lalu didorongkan ke depan dengan tenaga beledek yang mengejutkan. Dalam pada itu Asyu semakin sengit oleh maki-makian orang, ia pikir bila tidak diberitahu rasa, mungkin pertandingan ini takkan habis. Ia berdiri diam menunggu, ketika tenaga pukulan lawan sudah mendekat, ia membaliki tangannya terus menekan dari atas ke bawah, memapak pukulan orang. Gerakan lemas saja, tapi membawa kekuatan maha besar. Melihat sebagai ahli silat, segera Lipong menduga Ong Lui bakal celaka. Benar saja, segera Ong Lui menjerit sekali sambil sempoyongan ke belakang, untung dia masih tahan tubuhnya hingga belum terjungkal, namun begitu, darah segar terus saja menyembur dari mulutnya. Nyata beradunya tenaga pukulan itu hanya digunakan separoh dari lewekang Asyu, bila tidak, mungkin Ong Lui sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi. Sebaliknya demi nampak keadaan Ong Lui yang cukup parah, Asyu menjadi tak tega, ia mendekatinya sambil mengurut dua kali di punggung orang untuk menenangkan jalan darahnya lalu katanya, maaf, saudara sudi mengalah sejurus. Ong Lui menjadi malu, sahutnya lesu, ilmu silatmu sungguh hebat, biarlah kita bertemu lagi kelak. Habis berkata tanpa berpaling lagi ia mengeloyor pergi di antara penonton sampai berpamit kepada Li Pong pun dilupakan. Kaheng, kata Li Pong kepada Jun Yan. Pilik Cio Intian Seng suka mengeloni anak muridnya, pulangnya Ong Lui ini mungkin akan mengadu biru kepada gurunya, kelak kalian harus berhati-hati. Jika begitu, kejadian tadi Li Heng sendiri ikut menyaksikan, bila kelak perlu dibuat saksi, tolong Li Heng suka berlaku adil, ujar Jun Yan. Diam-diam Li Pong pikir kejadian tadi benar disebabkan Ong Lui yang menantang, tapi asalnya karena Jun Yan yang mulai mengolok-olok dengan kata-kata Teng Kope yang terang dimaksudkan untuk menimpali Pilik Peorang, apalagi asal-usulnya kedua orang dihadapannya ini tidak pernah dikenal. Namun begitu bila melihat kepandayan adiknya sudah begini hebat, jangan kata lagi Seng kakak maka ia pun menjawab sekedar memuaskan hati Jun Yan. Sepanjang jalan Li Pong terus memikirkan dari golongan mana atau aliran manakah kedua teman perjalanan ini, terutama gerak silat Asiu yang aneh dan Li Heng itu hakikatnya tidak pernah dilihatnya. Sudah tentu mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa Asiu alias Kahloji hanya seorang gadis Biao yang secara kebetulan memperoleh ilmu Siao yang Cipke yang Li Heng. Ingat punya ingat, mendadak hatinya tergerak, terpikir seseorang lihai di masa mudanya dahulu, cepat ia mendekati Jun Yan dan menanya, Kaheng apakah gurumu Siki? Kiranya ia teringat kepada Tok Pok Kian Gun Ki Goutian, ia pikir, selain orang Siki ini, rasanya tiada jago lain lagi yang mampu mendidik murid seperti kedua saudara kah ini. Untuk sesaat Jun Yan tertegun mendengar pertanyaan itu, tapi segera jawabnya sambil menggeleng kepala, orang Siki, apakah Li Heng maksudkan Tok Pok Kian Gun Ki Goutian Bima sedahulu itu? Benar, kata Li Pong. Bukan, guruku adalah orang lain sahut Jun Yan. Sedang mereka tanya jawab, sekonyong suara drapan kuda dari belakang berbunyi dengan riuhnya, seekor kuda tinggi kurus secepat angin telah melampaui mereka. Kaki kuda itu jauh lebih panjang dari kuda biasa, maka larinya pun sangat kencang. Ketika lewat, debu ikut bertebaran hingga muka Jun Yan seakan ditabur debu. Hai, orang itu apakah kau jalan tak pakai aturan teru Jun Yan segera dengan gusar? Mendengar itu, mendadak penunggang kuda yang berbaju ke buah itu menahan kudanya hingga kedua kaki muka binatang itu terangkat ke atas. Waktu penunggangnya menoleh seketika rasa gusarnya Jun Yan tadi lenyap, bahkan hampir ia tertawa. Ternyata orang berbaju ke buah itu bermuka sangat lucu, muka potongan segitiga seperti kepala walang, rambutnya jarang setengah botak. Dan selagi Jun Yan hendak menegurnya lagi tiba-tiba asyul menjauhnya memberi tanda hati. Dalam pada itu terdengar Lipong telah berseru, Hai, kiranya kau Hweeng, cepat amat binatang tungganganmu itu. Apakah dia kawanmu? Li Heng tanya Jun Yan. Benar dia si Hwe, bernama Teg adalah sobat baikku, sahut Lipong. Jun Yan geleng kepala seperti seorang tua bicara kepada orang muda, Ujarnya, Li Heng mencari kawan juga harus yang genah, Kalau segala manusia congkak kau jadikan teman apakah kau tidak khawatir ikut campur namamu? Sungguh gelih dan dongkol Lipong oleh lagak orang, Sebagai seorang ketua Hong Tong Pei, Biasanya dia memberi petuah, Masa sekarang dia yang diberi ceramah? Tapi dasarnya memang seorang sabar, Maka ia hanya tersenyum tak menjawabnya. Begitu pula lelaki jelek itu pun tak menggubris akan olok Jun Yan itu, Ia mendengu sekali, lalu keperak kudanya tinggal pergi. Maaf, Kah Heng, Chai He berjalan dahulu, Kata Lipong kemudian larilah kudanya menyusul orang aneh itu. Dari jauh mereka terus pasang ngomong, Malhan kadang kalah menoleh lagi memandang Jun Yan berdua. Jun Yan pun tidak ambil pusing, Sebaliknya Asyu senantiasa pasang metu ke kanan ke kiri, Sudah tentu yang dicarinya yalah buah hati yang dirindukannya itu, Kang Lem It Chi Seng Ti Po Chian. Melihat kelakuan kawannya ini, Aneh juga tanpa merasa Jun Yan terkenang pula kepada sastrawan baju hitam yang menggodanya di Hang Chiu itu. Selamanya Jun Yan suka menggoda orang tapi sekali itu dia yang kena dipermainkan ketika diketahui siapa penggodanya Serta melihat kepandainya yang serba pintar, Timbul juga rasa kagumnya yang aneh yalah timbul rasa menyesalnya karena tak bisa berjumpa dengan sastrawan itu. Begitulah tanpa pernah terjadi apa lagi, Akhirnya mereka pun sampai di Hian San, Mereka menghitung waktunya masih ada tiga hari pertemuan yang akan diadakan Jing Ling Chiu. Jun Yan pikir, Puncak keramaiannya dari pertemuan itu tentu takkan terjadi pada permulaan, Buat apa mesti buru-buru hadir ke sana, Pegunungan Hian San seindah ini, Kenapa tempo beberapa hari ini tak digunakan untuk menikmatinya? Tapi-tapi aku ingin mencari Tikoko, Kata Asyu tak sabaran, Mengingat sudah sampai di Hian San, Tapi Seng kawan tidak mau terus naik ke Chok Yang Hong. Kita sendiri belum lagi pasti, Apakah dia hadir, Bukankah percuma bila sudah sampai di sini, Tapi tak menjumpainya ujar Jun Yan nam diam, Ia sangat gegetun akan cinta Asyu yang sudah buta itu, Namun begitu ia pun tidak mau mengecewakan Seng kawan, Katanya pula, Baiklah Asyu, Bila kau ingin datang ke Chok Yang Hong dahulu, Bolehlah kau ke sana. Tapi ingat, Untuk sementara jangan sekali-kali kau ajak bicara pada tipu Tian apabila kau melihat dia di sana. Sebab apa tanya Asyu heran? Bukankah atas kehadiran Ki Gou Tian ke Chok Yang Hong ini kecuali kita berdua, Orang lain tiada yang mengetahui tutur Jun Yan perlahan. Dan kalau kau unjukkan asal-usul dirimu penyamaran kita sekarang ini, Boleh jadi kita akan celaka. Baiklah, Enci Jun Yan, Pasti aku akan berlaku hati, Sahup Asyu. Habis itu, Dia putar kudanya dan ikut pendatang lain ke atas gunung. Jun Yan sendiri terus ke perak kudanya menyusur lembah pegunungan itu. Tapi jalannya menjadi berliku-liku terpaksa ia melompat turun dari kudanya, Dia tambat binatang itu di suatu pohon, Lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Sebabnya Jun Yan tidak mau terus menuju Chok Yang Hong, Sebenarnya adalah karena terbayang oleh si pemuda sastrawan yang menggodanya di telaga seoh itu. Ia pikir langkah sedapnya apabila dapat mencari tempat yang sepi untuk duduk melamun mengenangkan orang yang tanpa merasa telah mencuri hatinya itu. Maka ia melanjutkan langkahnya tanpa tujuan, Sehingga hari sudah petang, Sampailah di satu lembah yang suasananya terasa aneh, Tatkala itu bulan sabit sudah menongol di ujung langit, Hingga menambah sekitarnya terlebih seram. Ia melihat sekelilingnya sunyi senyap, Hanya gemercik sebuah sungai kecil yang mengalir pelahan merupakan suara satu-satunya dalam suasana seakan-akan membeku itu. Jun Yan melihat sungai itu mengalir lewat dua tebing yang curam. Dalam keadaan remang, Mendadak Jun Yan tertarik oleh dua huruf besar yang terukir di dinding tebing itu, Huruf itu adalah sukok atau lembah kematian. Hati Jun Yan berdebar melihat tulisan itu, Tanpa merasa tungkau kiam di lolosnya. Ia lihat di bawah huruf besar itu tertulis pula sebaris huruf yang lebih kecil, Maksudnya, disanalah lembah kematian, Siapa yang masuk takkan bisa keluar. Diam-diam Jun Yan menjengek, Mungkin siapa yang jahil sengaja mengukir tulisan itu di situ, Masakan lembah sunyi begitu diberinya nama lembah kematian, Padahal bila benar tempat itu berbahaya, Masakan selama ini tidak pernah didengarnya dari Sang Guru, Terutama Jingling Chu yang bertempat tinggal di pegunungan ini. Ia melihat dinding gunung itu ada sebuah batu besar di atas mendatar rata, Kalau dibuat merebah dan melamun, Rasanya sangat tepat. Karena ingin tahu, Segera ia melompat ke atas batu itu, Terbayang olehnya kelakuan sastrawan di atas perahu yang sedang mengulet dan menguap itu, Tatkala mana orang sama sekali tak menarik perhatiannya, Siapa tahu sekarang justru terkenang. Selagi pikirannya terbenam lamunan yang aneh itu, Tiba-tiba ia merasa tengkuknya seakan ditiup dari belakang, Cepat ia berbangkit, Tapi tiada seorang pun terlihatnya. Tanpa merasa ia mengkirik, Apalagi di bawah sinar bulan yang remang, Tapi kembali tiupan angin itu terjadi lagi. Ia coba meneliti di belakang batu itu, Maka taulah ia kemudian, Ternyata di belakang batu yang mepet tebing itu ternyata ada sela-selanya. Ia coba tempelekan jarinya ke sela-sela itu ternyata tiupan angin yang dingin. Nyata di balik batu itu ada lobangnya. Ia menjadi heran dan curiga, Ia mencoba korek lobang itu dengan pedangnya, Benar saja di situ ada sebuah goa yang ditutup dengan batu besar, Lekas-lekas ia melompat turun, Batu itu didorongnya, Karena beralaskan pasir, Maka batu itu dengan mudah lantas menggeser, Maka tertampaklah sebuah goa yang gelap gulita, Segera terasa pula angin dingin meniup keras dari dalam goa. Ia bertambah heran, Masakan angin meniup keluar dari dalam goa, Dan bukan meniup ke dalam, Jika begitu tentu goa ini bertembusan dengan sebelah sana. Ia hendak menyalakan api, Tapi api selalu sirap oleh angin itu. Padahal di dalam goa terlalu gelap. Segera ia tabahkan diri, Dengan pedang terhunus ia menerobos ke dalam goa itu. Goa itu ternyata hanya cukup dilalui seorang saja, Dengan kedua belah dindingnya basah dengan penuh lumut. Syukur dengan berkat sinar kemilau pedangnya Tun kau kiam lapat-lapat sekedar dapat dibuat penerangan. Benar juga tidak di antara lama, Ia telah menembus kebalik goa sana, Di atas langit bulan remang, Bintang berkelip, Nyata ia telah berada di udara terbuka lagi. Malahan terdengar pula di atas karang sana ramai dengan suara berisik orang. Jun Yan menjadi haran. Tapi segera ia paham, Tentu di atas itu adalah Syuk Yang Hong, Di mana Jing Ling Chu hendak mengadakan pertemuan dengan para jago silat, Dan suara berisik itu orang yang berbondong datang memenuhi untuk memenuhi undangan itu. Tiba-tiba Jun Yan mendengar suara peluk-peluk yang tidak terlalu keras, Waktu ia memandang ke depan, Ia lihat di sana sebuah kolam lumpur penuh tumbuh-tumbuhan aneh, Suara peluk-peluk itu keluar dari dasar lumpur, Di tengah kolam lumpur itu ada sebuah batu besar hingga seperti pulau kecil, Di atas batu itu pun penuh lumut dan cendawan yang bermacam. Hati Jun Yan tergerak melihat itu, Ia menjadi ingat cerita Jing Ling Chu dahulu tentang diketemukannya manusia aneh di dasar lembah itu, Jangan inilah yang diketemukannya orang aneh itu pikir Jun Yan. Mendadak ia tertarik oleh beberapa tempat di atas batu yang kelihatan bersih dari lumut, Ia menjadi heran, Ia coba mendekati, Ternyata lumut yang tumbuh di situ memang sudah bersih dikorek orang, Malahan sebagai gantinya terdapat beberapa huruf jingkin, Yang terang digores dengan tenaga jari. Goresan tulisan itu sudah sangat dikenal Jun Yan, Yaitu mirip seperti tulisan dicari kertas yang ditinggalkan orang aneh ketika memberikan pek lintu dan mencurikan. Kapal jamrut dahulu dari goresan huruf di atas batu itu Jun Yan bertambah yakin bahwa tempat itu memang bekas tempat tinggal manusia aneh. Teringat pada orang aneh itu, Jun Yan merasa nasib orang harus dikasihani, Baiknya sekarang Jin Ling Chu sudah mengundang semua jago silat ke Jok Yang Hang ini untuk mengenalinya, Kalau melihat bekas tempat tinggalnya yang banyak goresan huruf jingkin ini, Boleh jadi di sekitar gua ini masih dapat diperoleh tanda lainnya, Bukankah untuk mengenali asal-lusul orang aneh itu akan jadi lebih gampang? Karena itu Jun Yan masuk ke dalam gua itu lagi untuk meneliti dalamnya. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa hampir ia terkubur benar-benar di dalam lembah kematian sesuai dengan nama pegunungan itu. Sementara itu Asiu yang mengikuti orang banyak menuju ke Lokun Tiau di puncak Jok Yang Hang itu sudah sampai di tempat tujuannya. Ia lihat kuil itu tidak terlalu megah, Tapi cukup angker, Di tanah lapang depan kuil itu tampak baru dibangun belasan rumah atap, Agaknya disediakan untuk kediaman darurat para tamu undangan. Di situ ternyata sudah tidak sedikit tamu yang datang lebih dahulu. Sebelum tiba sepanjang jalan Asiu sudah mengawasi Kian kemari, Untuk berhadapan dengan orang banyak itu dapat dilihatnya tipu Kian. Kelakuannya yang lucu banyak menimbulkan heran bagi semua orang, Tapi nampak Asiu berdandan sebagai pemuda sastrawan, Orang pun tidak banyak ambil perhatian. Sebenarnya Asiu sudah janji dengan Jun Yan akan tutup mulut, Sekalipun sudah ketemu dengan tipu Kian. Tapi ketika sudah sampai di Jok Yang Hang, Pesan Jun Yan sudah dilupakan semua. Ia lihat di depan kuil sama berdiri seorang imam tua para pengunjung itu Satu persatu maju menyapa dan memberi salam padanya. Asiu pikir tentu itulah Jing Ling Chu yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan besar ini. Kehadiran tipu Kian yang kesini, Kalau ditanyakan pada imam itu pasti akan diketahui dengan jelas. Segera ia pun maju ke hadapan imam itu dan menyapa sambil memberi hormat. Apakah Totiang Jing Ling Chu adanya? Chai He memberi hormat di sini. Imam itu memang benar ketua Hingsan Pei Chuan rumah dari Losong Tian, Yaitu Jing Ling Chu adanya. Ketika mendadak melihat pemuda ganteng dengan sorot metu, Tajam suatu tanda lewekangnya yang tinggi, Jing Ling Chu menjadi heran dari manakah. Tiba-tiba muncul satu jago muda yang begini hebat, Maka cepat jawabnya, Ah, terima kasih atas kunjungan Hang Tai, Pintun memang benar bergelar Jing Ling Chu dan Xiaoko ini. Jing Ling Toheng, Xiaoko ini bernama Kahloji Tiba-tiba seorang menyanggapi dari samping. Ternyata orang yang menyelah itu bukan lain adalah Liu Hak Tong Chu Lipong yang sudah mendekati mereka. Jing Ling Chu bertambah heran, Masakan seorang jago muda yang begitu ganteng, Suatu nama saja tidak ada, Tapi pakai panggilan menurut urutan, Ia pikir di dalamnya pasti ada apanya, Maka katanya kemudian, Oh, kiranya Kaheng adanya silahkan masuk dan istirahatlah seadanya Habis itu ia sibuk menyambut tamu yang lain lagi. Asiu pikir Lipong adalah sahabat baik Jing Ling Chu, Pergaulannya luas, pengalamannya banyak, Kalau tanya tentang tipu jian kepadanya, Tentu ia bisa memberi keterangan. Maka orang tua itu hendak segera dihampirinya, Namun baru ia memutar atau Lipong sudah mendekatinya lebih dulu Lalu sambil menyapa, Kah laute, apakah saudaramu tidak ikut datang? Melihat orang tua itu sangat peramah, Cepat jawab Asiu, Ia sudah datang, Cuma masih banyak tempo, Sementara ini ia masih menikmati pemandangan indah pegunungan ini, Sebaliknya aku ingin sekali mencari seseorang, Maka datang kemari lebih dulu. Memangnya Lipong ingin tahu asal-usulnya Asiu dan Jun Yan, Mendengar ada seseorang yang hendak dicarinya, Segera tanyanya, Eh, entah siapakah yang hendak ke laute cari? Ia si ti bernama Putcian, Orang Kang O menjuluki dia Kang Lam It Chi Seng, Sahat Asiu. Lipong menjadi terkesiap, Pernah beberapa kali ia melihat di Putcian, Orangnya memang tampan, Tapi kelakuannya sama sekali tidak dipuji. Entahkah loji ini untuk apa hendak mencarinya? Kemudian ia pun menjawab, Agaknya tiada kelihatan bayangannya bahwa Tiputcian di sini, Hanya dua tahun yang lalu pernah ku berjumpa dengan dia. Asiu menjadi kecewa dan Lipong bertambah heran. Ia pikir mungkin Tiputcian yang terkenal jahat itu telah berbuat sesuatu dosa apa, Maka kah loji hendak mencari. Dan bikin perhitungan dengan dia. Sudah tentu tak terpikir olehnya bahwa kah loji di hadapannya ini justru satu gadis jelita yang putih bersih tapi kesengsem dan merindukan Kamlem It Chi Seng Tiputcian yang jahat laknat itu. Apakah mungkin hadir ke sini? Lilo Chiampu tiba-tiba Asiu bertanya pula dengan sifatnya yang pulos. Susah dipastikan, Sahut Lipong ragu. Titik tapi biasanya Tiputcian itu berkeliaran di daerah Kang Lam, Sekarang tidak sedikit tokoh Kang Lam yang lagi duduk mengobrol di dalam, Jikakah laute suka mencari keterangan pada mereka, Tentu akan diketahui jejaknya. Segera Asiu menerima usul itu lalu ikut menuju ke ruangan belakang, Lantas terdengarlah suara gelak tawa yang ramai di dalam. Ketika Asiu ikut Lipong melangkah masuk ruangan kamar itu, Terlihatlah di tengah duduk lelaki jelek bermuka walang yang dijumpainya di tengah jalan itu lagi terbahak suaranya yang nyaring melengking. Di depannya duduk seorang nikoh atau paderi wanita yang berwajah welas asih, tangannya memegang sebatang kebut. Di samping mereka duduk lagi dua orang, satu lelaki dan yang lain wanita. Yang lelaki berjidat lebar, penuh berwok sangat gagah, Sedang yang wanita kira-kira berusia lima puluhan tahun, Kurus kering badannya, dari mukanya kelihatan bukanlah orang jahat. Di sebelah lagi duduk dua orang, juga satu lelaki dan seorang wanita. Yang lelaki berperawakan pendek, bermuka cemberut mirip rupanya orang kematian. Sedang yang wanita tinggi besar itu kulitnya pun juga yang sudah keriput, rambutnya ubanan, mukanya juga bersengut seakan orang menagih utang, tapi tidak berhasil. Di antara mereka terdapat pula seorang tautto atau hwasyo yang berambut, kepalanya sebesar gantang, wajahnya merah berseri, duduknya bersandar tiang. Asiu mengerling sekeliling atas dari semua orang itu, ia merasa si lelaki jelek bermuka walang dan nikoh tua itulah yang kelihatan lelakangnya yang paling hebat, sedang yang lain biasa saja baginya. Kemudian satu persatu Lipong memperkenalkan padanya kepada Asiu. Ternyata tautto itu adalah titotusipa dari kepala besi dari Ngorgo Taisan. Ilmu lelakangnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Lelaki berwok dan wanita kurus kering itu. Bukan lain ialah Tai Lixin Tong Po bersama istrinya Tai Jing Sian Chu Chiyoheng. Lelaki pendek dan wanita tinggi bermuka cemberut itu masing-masing adalah Ho Kehwat Tu Chiyokat Singh dan Lipian Jiok Sian Tim, keduanya juga tokoh persilatan juga mahir ilmu pertabiban, maka mereka diundang oleh Jing Ling Chu dengan maksud, kalau perlu supaya bisa mengobati manusia aneh yang cacat itu. Sedang lelaki yang bermuka walang itu sudah kenal Asiu sebagai HW Etek dan Nikoh Tua itu ternyata satu di antara kedua paderi sakti dari Godisan yang terkenal dengan ilmu Jilet Chi, tutukan dengan jari sakti namanya Boho At Sutai. Ketika semua orang mula melihat Lipong membawa masuk seorang pemuda, semua orang merasa heran. Tapi demi nampak tindakan Asiu yang kokoh kuat, sinar matanya yang tajam semua orang bertambah aneh oleh pemuda yang lihai ini. Sesudah Lipong memperkenalkan, kemudian katanya pula, kaheng ini ingin mencari keterangan satu orang. Dalam hal ini rasanya Tong Heng akan lebih mengetahui. Siapakah yang dia tanya, tentang urusan apa tanya Tong Po? Ia ingin tahu jejaknya Kang Lam Et Chi Seng Tiput Chian, Sahut Lipong. Mendengar nama itu disebut, wajah Tai Lixin Tong Po mendadak berdiri dan berseru, apakah Tiput Chian hadir kemari? Tidak, tapi kaheng justru lagi mencarinya, Sahut Lipong. Perayawakan Tai Jing Seng Tuchio Hem yang kurus kering tinggi gala bambu itu tingginya, ternyata melebih Seng Suami. Dengan wajah merah pada mendadak dia berteriak ke arah Asiu, kau pernah apanya Tiput Chian, untuk keperluan apa kau mencari dia? Diam-diam Asiu pikir, kenapa wanita kurus ini begitu galak untuk sejenak ia ragu kera bagaimana dia harus menjawabnya, Sahutnya kemudian, aku adalah sobat baiknya. Loh Tong, seru Chio Hem kepada Seng Suami, akhirnya dapatlah kita menemukan. Dia. Tong Po mengangguk, sudah tentu orang semua yang hadir di situ tidak paham apa. Yang sudah terjadi dan apa maksud kata Chio Hem itu? Bagus sekali, orang Syikah, jika memangkah sobat baik si keparat Tiput Chian itu, sekarang juga ingin kami tanya kau kejadian dua bulan yang lalu, dua murid kami terbunuh di dekat Tinkang itu, kau ikut serta tidak tanya Chio Hem sambil melangkah maju. Karuan Asiu bingung. Dar dari mana aku tahu sahutnya kemudian dengan tidak lancar. Chio Hem menjadi gusar. Masih berani kau pura tidak tahu, apabila kau mengaku sobat baik dengan Tiput Chian, tentu kau pun bukan manusia baik, bentaknya sembari ulur tangannya terus mencengkeram. Penaga cengkeraman itu ternyata keras sekali, hingga membawa angin mendesing, sedang lipong terus berseru, En So Tong, ada urusan apa, terangkanlah dahulu, jangan buru turun tangan. Untuk sejenak Chio Hem berhenti, katanya dengan muka merah padam, kedua murid kami dua bulan yang lalu telah terbinasa di tangannya Tiput Chian. Sebelum ajalnya, mereka sempat mengirim berita pada kami bahwa musuh yang membokong mereka adalah Tiput Chian beserta seorang kawannya, jika begitu, siapa lagi kawannya itu kalau bukan bocah sekarang ini. Apakah sakit hati membunuh murid harus kudiamkan begini saja? Lipong menjadi bungkam mendengar alasan itu. Sebaliknya si lelaki jelek bermuka walang itu tiba-tiba terkekeh dan berkata, Aha, muridnya sendiri yang tak becus, pembunuh biang keladinya tak diketemukan, sekarang malah merecoki pada seorang yang belum pasti diketahui berdosa atau tidak. Chio Hem menjadi murka, muridnya dibunuh orang, masih diolok, ia tertawa dingin dan menyahut, Lo mau tahu, iblis tua, kau membual apa? Kembali lelaki jelek bernama HWT itu terkekeh-kekeh katanya, alangkah garangnya lagakmu. Apa kau sangka orang mudah kau robohkan? Cobalah kalau kau tak percaya, kalau kalian suami istri berdua mampu mengalahkan anak muda ini, aku terima menjura tujuh likur kali padamu. Hektometer, lo mau tahu, kau benar memandang rendah pada kami jengek Chio Hem. Habis ini mendadak berseru, lo tahu. Rahasia Tong Po takut bini sudah bukan rahasia lagi di kalangan Kang O, maka demi mendengar panggilan istrinya itu, cepat ia mengia dan melompat maju. Mari kita jajal bocah ini ke pelataran depan sana, kata Chio Hem pula. Melihat orang sungguh hendak bergebrak dengan dia, Asyo menjadi gugup, ia menggoyang-goyang tangannya sambil berkata, kita selamanya tidak kenal, tanpa dendam takkan sakit hati habis berkata, sekali tubuhnya melesat, segera bermaksud undurkan diri. Namun baru sedikit badannya bergerak, tahu-tahu Chio Hem sudah mendahului membentak, jangan lari berbareng itu, pedang sudah dilolosnya dan menghadang di ambang pintu. Melihat kesebatan dan gerak senjatanya yang lihai, Asyo tak berani sembrono, ia mundur selangkah, lalu menegur. Sudah kukatakan kita tiada bermusuhan apa, kenapa kau memaksa aku turun tangan? Justru aku ingin kau turun tangan teriak Chio Hem sambil layun pedangnya dengan cepat dan kencang, sinar pedang kemiluan menyilaukan mata. Akan tetapi Asyo tidak ingin berkelahi dengan orang, ia terus mundur hingga tanpa merasa telah mundur sampai di depan kursi si lelaki jelek bernama HWT itu. Ketika ia hendak mundur lagi, ternyata dari belakang seakan ditahan oleh selapis tembok kuatnya. Ia melengak, ketika melirik, kiranya HWT itu masih duduk tenang di tempatnya, hanya sebelah telapak tangannya sedikit membalik mengarah ke punggungnya Asyo, dengan sorot metel, tajam sedang menatap padanya. Maka taulah Asyo tenaga kuat yang menahan dari belakang terang keluar dari tangan HWT itu. Ia menjadi terkejut, memang sejak bertemu di tengah jalan, ia sudah melihat lewekang lelaki jelek ini luar biasa, tatkala ia pun menjauhil Asyo agar berlaku hati-hati, kini dugaannya itu ternyata tidak salah. Dan karena ditolak dari belakang, terpaksa Asyo berulang kali mesti menghadapi bahaya, ia berkelit kian kemari oleh serangan Chio Hem yang sementara itu sudah dilontarkan. Tapi Asyo dapat menghindarkannya dengan enteng dan manis sekali. Ilmu pedang yang dimainkan Chio Hem itu terkenal sebagai Tai Jing Kim Hoat, anehnya setiap kali serangan tampak hampir mengenai sasaran, selalu Asyo dapat menghindar dengan cepat dan enteng seperti gontai pergi oleh angin serangannya. Lama Chio Hem menjadi gemas tiba-tiba ia getarkan pedangnya hingga mengeluarkan sinar gemilapan, seketika Asyo seperti terkurung di dalam sinar pedangnya, tampaknya asal sekali tusukan pedang dilontarkan, pasti Asyo akan mengalami nasib malang. Nampak keadaan itu, tanpa pikir Lipong sudah lantas lolos golok pusakanya Pek Lin Sintu dan Bo Hoat Sutai juga angkat kebutnya dengan maksud hendak menolong Asyo. Tak terduga, tiba-tiba bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Asyo sudah menyelingap keluar dari kurungan sinar senjata itu, anehnya tak kelihatan dari arah mana Asyo menerobos keluar. Karuan semua orang tercengang, sungguh tidak tersangka dengan ilmu pedangnya Chio Hem yang terkenal lihai dan tampaknya Asyo sudah terkurung oleh sinar senjatanya itu, tapi tahu-tahu bisa loloskan diri, sampai seujung bajunya saja tidak sobek, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh bocah itu. Maka tak mau mereka pun berseru memuji. Tentu saja Chio Hem tambah sengit, dengan gusar teriaknya, anak busuk, tidak lekas kau lolos senjata, jangan salahkan aku jika kau sebentar badanmu berlubang. Sudah ku katakan tidak bermaksud berkelahi dengan kau, dari mana aku punya senjata sahut Asyo tenang. Ternyata jawaban yang tulus itu telah disalahartikan sebagai ejekan oleh Chio Hem, tanpa berkata lagi beruntun ia melontarkan serangan lagi beberapa kali. Akan tetapi masih tetap Asyo menghindarkan tanpa balas menyerang. Keparat, terimalah serangan ini teriak Chio Hem pula, dengan geram cepat pedangnya menebas. Namun dengan sebat dan enteng sekali Asyo tergontai pergi hingga saking cepatnya pedang Chio Hem menyerempet yang di samping Asyo. Sungguh hebat serangan itu, sedikit berayal saja tubuh Asyo mungkin sudah terkutung. Semua orang menjadi terheran pula melihat gerakan Asyo yang lincah dan aneh itu. Walaupun di situ hadir jago silat dari berbagai golongan, tapi tiada satupun yang mengenali dari aliran mana ilmu silat Asyo itu. Maka baru sekarang mereka mau percaya olok hawe etek tadi, memang nyata, kalau mau sungguh Asyo sudah dapat mengalahkan Chio Hem. Di luar dugaan, mendadak Asyo melompat ke samping lalu berseru, sudahlah cukup, baiklah aku mengaku kalah saja. Karuan semua orang terngangah heran, lebih Chio Hem yang tahu jelas yang tak mampu menyenggol seujung rambut lawannya tapi mengapa tiba-tiba lawannya itu terima mengaku kalah? Untuk sesaat ia menjadi tertegun di tempatnya. Aha, teranglah dia bukan manusia sebangsanya It Chi Seng Ti Put Cian, harapan sotong dapat berlaku bijaksana, lekas lipong berusaha meredakan suasana tegang itu. Haha, bocah ini terang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, mengapa dia berlaku sungkan? Biarlah aku menjajalnya, seru hawe etek tiba-tiba sambil melangkah maju. Habis ini ia menanya pula kepada Asyo, bocah, siapakah gurumu? Hai, lo mau tahu, orang begitu muda, dengan pamormu, masakan kau akan bergebrak dengan dia seru lipong tiba-tiba. Hektometer, pamar apa segala jengek hawe etek mendadak. Mungkin selekasnya kalian akan terbinasa tanpa kubur, masih bicara tentang pamar segala. Apa maksud katamu ini, lo mau tahu tanya lipong heran. Bocah ini umurnya belum ada tahun tapi sudah sekian tinggi kepandayanya, lantas kalian sangka siapa gurnya? Kecuali dia, siapa lagi? Dan kalau dia untuk kedua kalinya muncul pula di kangong, siapa di antara kita mampu menandinginya kata hawe etek. Mendengar itu, semua orang menjadi bungkam dengan saling pandang, tiba-tiba Titotsu berkata tak lancar, kau maksudkan dia, dia. Ya, dia. Di kalangan zaman ini, siapa orangnya bisa lebih lihai dari dia sahut hawe eek. Tek, tanya jawab itu walaupun tidak dijelaskan siapa nama si dia itu, tapi semua orang hadir di situ semua sudah sama memahami siapa gerangan yang dimaksudkan. Kalian masih ingat bahwa tahun ini adalah tepat waktu yang dia janji akan muncul pula, kata hawe etek pula. Selama tahun ini dia juga sudah berumur tujuh puluhan dan kalau dia belum mati dan benar muncul kembali siapa sanggup menandingi? Menandingi siapa tiba-tiba seorang menyambung dari luar? Kiranya dia adalah tuan rumah Jingling Chu yang masuk membawa seorang hwasyo pendek gemuk, didadanya tergantung tiga buah kecer tembaga yang kuning gilap. Marilah kita perkenalkan, inilah Hoa Teng Tai Su dari Tiantong Si di Ciat Kang, kata Jingling Chu. Lalu dia menanya lagi tentang siapa yang tak bisa ditandingi itu. Gurunya, sahut hawe etek sambil menunjuk asiu. Sudah ku katakan aku tak mempunyai guru kalau murid sih ada sahut asiu kekanakan. Karuan semua orang melengak lagi, masakan ada murid tanpa guru? Lalu, siapa muridmu itu tanya hawe etek lagi? Muridku juga seorang hwasyo gede, namanya Tiat Pi Hwasyo, ujar asiu. Mendengar itu orang lain hanya heran saja, sebaliknya Hoa Teng Tai Su terus berjingkrak, teriaknya, dusta. Mengapa tanya si lelaki jelek alias hawe etek itu? Tiat Pi adalah saudara angkatku, kepandaiannya guakangnya jarang ada tandingannya di sekitar Hunlam dan Kui Jiu, namanya sudah tersohor lebih tahun yang lalu, mana mungkin mengangkat bocah cilik ini sebagai guru tutur Hoa Teng. Semua orang diam-diam tertawa geli dan mau percaya apa yang dikatakan itu memang sungguh-sungguh. Sebab kalau benar Tiat Pi Hwasyo adalah muridnya asiu, bukanlah Hoa Teng juga menjadi keponakan guru anak muda ini, pantasan saja ia berjingkrak. Hwe etek tak urus soal itu lagi, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, sungguh tidak nyana sang tempo liwat begini cepat, tahu-tahu tahun sudah lewat. Dan sampai sekarang, toh masih tiada seorang pun di antara kita yang dapat menandingi dia. Sebelum ini aku pun sudah teringat soal ini, selajang ngelincu. Menurut aku orang yang bisa menandingi dia bukannya tidak ada. Hwe etek bergelak ketawa mengadah. Siapa tanyanya? Lagu suaranya penuh kesombongan seakan pertanyaan siapa itu termasuk pula, Aku saja mengaku tak bisa menandingi, lalu dijagat ini siapa lagi yang mampu. Justru undanganku ini kepada para tokoh bulen, karena aku ingat tahun ini adalah tahun yang dijanjikan iblis itu. Menurut pendapatku, orang yang mampu menandinginya, mungkin sobat aneh yang tak diketahui asal usulnya itu, ujar Jingling Chu. Sobat itu berada di mana? Tanya Hwe etek. Beberapa hari yang lalu sudah kelihatan muncul di pegunungan ini, tapi pagi hari ini telah menghilang lagi, kata Jingling Chu. Usul Jingling Toheng memang beralasan, ujar Lipong. Kebetulan hari ini kita berkumpul di sini, tentu dia akan datang kemari untuk memenuhi janjinya. Siapakah gerangan yang kalian bicarakan? Dan saking heran Asyu menanya. Tiba-tiba hati Lipong tergerak, sahutnya, kah laute, kebetulan kali ini kau pun hadir di sini, maka alangkah baiknya bila kau pun suka membantunya nanti. Orang itu Shiki, namanya Gautian, berpuluh tahun yang lalu sudah tiada tandingan di seluruh Muin, kini kalau muncul lagi, terang malapetaka bagi dunia persilatan kita. Ah, kiranya Ki Gautian itu, ujar Asyu. Semua orang menjadi heran, masakan usia semudakah loji ini juga kenal Ki Gautian. Jadikah yang sudah kenal dia? Di mana bertemu tanya semua orang berbareng. Aku bertemu di adi wilayah Chiat Kang, ia berada bersama seorang tauto yang bernama Ngoroseng Tutur Asyu. Lalu ia ceritakan pengalaman yang lalu itu. Mendengar kepandayan Ki Gautian ternyata jauh bertambah lihai itu, seketika wajah semua orang berubah pucat. Dan selagi Lipong hendak menanya pula, mendadak di luar kuil sana terdengar suara belung yang keras, begitu keras suara itu hingga dibu sana bertebaran. Semua orang terkesiap dan semua orang berkata, ah, datanglah dia. Tanda seru. Suara dentuman itu terlalu keras datangnya maka seketika semua orang menduga pasti Ki Gautian yang sudah datang. Untuk sesaat ruangan itu menjadi hening. Hanya hawe etek yang tampak tenang-tenang saja. Betapapun juga, sebagai jago kawakan serta tuan rumah, kemudian Jing Ling Chu buka suara, hari ini kita akan menghadapi musuh lama mati atau hidup kita biarlah bersama. Marilah kita menghadapi di luar. Segera Jing Ling Chu mendahului keluar dan diikuti oleh semua orang. Ternyata di pelataran luar sudah ramai dikerumuni orang, apa yang dikerumuni itu tidak kelihatan. Anehnya orang-orang yang lagi merubung itu sama-sama bisik-bisik entah apa yang diceritakan, tapi tiada seorang pun di antara mereka yang tampak ketakutan. Siapakah gerangan yang bikin ribut di sini? Mungkin sobat lama yang mana sudah berkunjung kemari, maafkan bila penyambutan kami kurang sempurna. Segera Jing Ling Chu berseru. Suaranya keras berkumandang hingga berisik semua orang itu tersirap, nyata lukang yang diunjukkan Jing Ling Chu ini tak bisa dipandang enteng. Melihat muncul nanya tuan rumah, maka menyingkirlah orang yang merubung itu ke pinggir maka tertampaklah di tengah situ seorang berbaju hitam yang sudah luntur hingga lebih mirip warna kelabu, lagi meringkuk tidur sambil berpeluk dengkul, di sampingnya ada segunduk benda kehitam-hitaman entah apa barangnya. Ketika sudah dekat, ternyata orang itu berdandan sebagai sastrawan miskin, tampaknya masih muda, bukanlah di Goutian yang mereka takuti itu. Sedang gundukan benda tadi ternyata sebuah gentaraksasa yang sudah berkarat. Semua orang menjadi heran mengapa tiba-tiba muncul seorang aneh demikian. Siapakah tuan, ada keperluan apakah kunjunganmu kemari segera Jing Ling Chu menegur lagi? Tiba-tiba orang itu menguap sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengulet kemalasan, tangannya ternyata panjang luar biasa, kemudian dengan sungkan ia menjawab, ah, kiranya Jing Ling Toti yang sendiri sudi keluar menyambut. Kunjunganku kemari tiada maksud lain, cuma kabarnya hari ini semua tokoh dan jago bulim sama berkumpul di sini, maka Chai He hanya datang sebagai peninjau saja. Tutur kata sastrawan miskin ini ternyata cukup sopan santun, suara nyaring jelas, terang bukan sembelarangan orang. Anehnya tiada seorang pun tokoh yang hadir itu. Yang kenal padanya, padahal seorang jago yang membawa sebuah gentaraksasa yang menyolok itu, masakan selamanya tak pernah dengar namanya. Hanya Asyu saja segera mengenali bahwa orang inilah yang telah menggodanya di atas perahu di telaga soh itu. Tatkala mana sastrawan ini pun sedang nyenyak, lalu menguap dan mengulet, lagaknya persis seperti barusan ini. Dalam pada itu Tongpo mempunyai tenaga raksasa pembawaan, menjadi ketarik oleh gentar yang dibawanya sastrawan miskin itu, ia tidak percaya orang sekurus itu mampu mengangkat gentar yang besar dan antap itu. Tanpa pikir ia terus mendekati gentar itu, ia pegang kupingan gentar itu sambil mementak naik. Di luar dugaan, tiba-tiba sastrawan itu sedikit menahan gentar itu dengan sebelah tangannya, kontan Tongpo merasa suatu tenaga besar menggetar dadanya. Lekas ia lepas tangan, namun begitu, ia pun tergetar mundur beberapa tindak, dengan tercengang ia pandang sastrawan miskin itu. Tapi sastrawan itu hanya tersenyum tawar saja, dengan enteng sekali tiba-tiba ia angkat gentarnya secara terbalik di atas pundak, lalu hendak menuju ke gubuk yang dibangun untuk para tetamu itu. Sekonyong bayangan orang berkelebat, tau-tau HW Etek melesat menghadang kehadapan sastrawan itu sambil berkata dengan dingin, jika saudara datang kemari untuk ikut pertemuan kita kenapa nama saja tak kau beritahukan kepada tuan rumah. Aha, namaku yang rendah sebenarnya tiada harganya disebut, tapi kalau kalian ingin tahu, terserahlah, sahut sastrawan itu dengan lagak jenaka. Nama Kuko, Siwi, dari wilayah barat, di tengah jalan kebetulan memperoleh gentarombeng ini, maka sekalianku bawa. Nah, apalagi yang kalian ingin tahu? Mendengar nama orang Wiko, diam-diam HW Etek tersenyum geli, ia pikir orang pakai nama samaran lagi seperti kalogi itu. Tapi demi mendengar orang datang dan wilayah barat, tanpa merasa ia pandang liok hatong culipong. Hendaklah diketahui bahwa Hong Tong Peet terhitung suatu aliran terbesar di kalangan wilayah barat, sebagai seorang ketua, tentunya Lipong kenal nama orang. Tak terduga Lipong hanya menjeleng kepala saja. Sementara itu sastrawan yang memperkenalkan namanya sebagai Wiko itu telah berdiam saja kepada semua orang, lalu pergi sendiri ke gubuk di samping sana. Selagi Jing Ling Chu heran oleh kelakuan orang tiba-tiba dilihatnya Tito Tu yang berdiri di sampingnya mengunjuk rasa curiga seperti tiba-tiba ingat sesuatu. Rupanya Lipong juga sudah melihat perubahan sikap Tito Tu itu segera ia menanya, Loti, ada apakah kau, kenapa tak kau katakan saja di hadapan orang banyak? Aku hanya ragu kepada genta yang dibawa orang siwi itu seperti. Seperti apa? Apa kau maksudkan seperti genta besar milik Biao Jiu Losat Ki Teng Nio di puncak kubisan itu selah Cio Hem tiba-tiba? Tito Tu melengak bingung, sebab ia tidak tahu kalau Ki Teng Nio itu menggantung sebuah genta besar di kaki gunung kediamannya, maka ia tak bisa menjawab. Sebaliknya Asyu yang sejak tadi mendengarkan terus, kini tiba-tiba menyelah, hanya mirip, tapi bukan genta yang tergantung di kaki gunung gobisan itu, berukiran kembang yang menonjol keluar, tapi ukiran genta tadi mendengkuk ke dalam. Dari mana kau tahu bentak Cio Hem? Rupanya ia masih mendongkol pada Asyu. Aku pernah memukul genta itu di gunung, maka cukup jelas melihatnya, sahut A. Siu. Lalu Loti maksudkan genta yang mana tanya Lipong tak sabaran. Kejadian itu kalau dibicarakan sungguh memalukan, tutur Tito Tu. Dahulu, karena menguberng gauseng yang mendurhakai perguruan itu, aku telah tiba sampai di suatu pulau terpencil di lautan selatan, pulau itu ternyata tiada penduduknya, dan disanalah aku melihat genta tadi. Pikirku kalau pulau tanpa penduduk, dari manakah terdapat genta semacam itu? Aku menjadi heran dan bermaksud membawa kembali genta itu, tak terduga belum maksudku terlaksana. Tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang terurai, berjari merah membara, tapi wajahnya cukup cantik, cuma dari sifatnya tampak sekali bukan dari aliran suci. Dan karena percepokan mulut, akhirnya aku terpaksa bergebrak dengan dia. Tak usah diterangkan lagi pasti kau dikalahkan, bukan tiba-tiba HW Etek menyelah. Benar, apakah hentai tahu siapa wanita itu sahuti Tito Tu? Aneh, sebagai seorang ketua aliran terkemuka, masakan wanita itu tak kau ketahui jengek lelaki jelek alias HW Etek itu. Sungguh memalukan, harus diakui, memang sampai kini aku masih belum tahu siapa dia, kata Tito Tu. Aneh juga dengan kedudukan Tito Tu sebagai ketua Go Taipei, terhadap HW Etek ternyata sangat merendah dan mengia. Dari sini dapat dibayangkan betapa disegani HW Etek itu. Apa kalian pernah dengar di sana dahulu di wilayah Hunlam dan Kwi Chiu muncul seorang jago wanita, Kwi Bolihun Tutur HW Etek? Selama hidupnya ia sungkan terima murid, baru usianya sudah lanjut, ia menerima dua orang murid. Tatkala mana usia Kwi Bolihun sudah hampir 90 tahun, tapi betapa tinggi ilmu silatnya juga susah diukur. Kedua muridnya itu yang satu kita kenal sebagai Biao Jiulo Satki Teng Nio yang sudah mati, sedang seorang lagi adalah wanita yang dijumpai Loti yang berjari merah membara, rambut terurai tapi ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari Seng Suci. Boleh dikata hampir mewariskan seluruh kepandayan gurunya, ia bernama Ligiamong Tuhiatkoh. Mendengar Ligiamong Tuhiatkoh atau Siratu Aherat, seketika semua orang terkejut. Sudah lama nama Ligiamong itu lenyap dari burin, apabila dia masih hidup, pasti ilmu silatnya bertambah tinggi lagi tapi gentapusakannya tahu-tahu jatuh di tangan sastrawan miskin siwi itu, maka kepandayannya yang belakangan ini dapat dibayangkan. Yang mengherankan ialah umurnya masih begitu muda, siapa gurunya pun tak diketahui. Dalam pada itu masih juga memikirkan daya upaya akan menghadapi Ki Gou Tian yang ditakuti itu. Karena itu beramai, mereka terus masuk kembali ke kuil untuk berunding lebih dulu, tapi tiada sesuatu hasil pembicaraan yang diambil. Sementara itu hari sudah petang, dalam hati Asyul masih tetap terkenang kepada Tipo Tian, akan tetapi selama itu masih belum diketahui jejaknya. Ia menjadi masgul, ia ingin sekali berbicara kepada seseorang kawan, seperti Jun Yan, yang selalu menghibur hatinya yang lera. Tapi gadis itu entah berada di mana sekarang. Dalam keadaan murung, Asyul terus sayun langkahnya menjelajahi bukit pegunungan itu, ia mendapatkan sebuah batu besar, dengan duduk bersandarkan batu itu, ia melamun jauh ke lautan mega sana sambil menghela nafas. Dan sekali ia duduk melamun, tahu-tahu, jam telah lewat, Dewi Bulan sudah menghiasi di tengah Cakrawala, tapi di atas puncak sana bertambah berisik oleh datangnya tetamu yang baru. Asyul merasa jemuh dengan segala suara ramai itu ia ingin keadaan sunyi senyap, alangkah baiknya diganti dengan suaranya Tipo Tian biarpun suara makian atau cacian, rasanya ia pun suka, daripada hati selalu dirundung rindu. Perlahan ia berdiri hendak kembali ke pondoknya, tapi baru selangkah, tiba-tiba didengarnya di atas batu besar yang dibuatnya bersandar itu ada suara orang menghela nafas juga. Malahan terdengar orang itu bersenandung pula yang bernada rindu. Segera Asyul dapat mengenali suara orang itu sebagai sastrawan siwi itu, ia heran siapakah gerangan yang dirindukan sastrawan itu? Sedang Asyul berpikir, terdengar orang siwi itu berkata lagi pada dirinya sendiri, Haha, wanita menyamar sebagai lelaki, hampir aku kena diingusi. Asyul tergerak pikirannya, ia coba mendengak ke atas, terang itulah sorot metu orang yang tajam lagi memandang juga ke bawah. Ia menjadi jengah sendiri, nyata penyamarannya sudah diketahui orang. Dalam pada itu wiko itu sudah lantas berkata dengan tertawa, Maaf, nona siu, bila aku bikin kaget padamu. Aku hanya ingin numpang tanya. Kenapa nona junian tidak ikut serta bersama kau kesini? Enci junian sudah berada di sini, sahut Asyul cuma dia bilang hatinya masgul, Ingin menikmati pemandangan alam pegunungan ini, sebaliknya aku kesusuh hendak mencari titol aku, Maka hadir ke sini lebih dulu. Tito aku, apakah kau maksudkan tipu cian berjuluk keng lem et chi seng itu tanya wiko? Benar, sahut Asyul, apakah kau tahu dia berada di mana? Ah, rasanya diatakan hadir ke sini. Heran sekali wiko mendengar orang yang dicari si gadis adalah tipu cian yang terkenal ganas laknat itu, padahal kalau dibandingkan gadis polos dihadapannya ini. Terang bedanya langit dan bumi. Namun begitu, ia menjawab juga, di mana dia berada sekarang, aku tidak tahu. Tapi bagaimanakah nona kenal dan berkawan dengan dia? Belum lama kami berkenalan, hanya secara kebetulan saja kami bertemu di daerah biau, tutur Asyul singkat. Ah, kiranya nona berasal dari suku biau, tanya wiko. Asyul hanya mengangguk. Sebaliknya sikap wiko yang biasa kemalasan itu tiba-tiba berubah sungguh, nyata perhatiannya terhadap diri Asyul bukanlah secara kebetulan saja. Tiba-tiba katanya dengan menahan suara, nona siu, ingin aku menanya sesuatu kepadamu. Tapi belum lagi ia melanjutkan katanya terdengarlah suara tertawa orang yang seram sekali bergema di angkasa pegunungan itu, begitu seram menusuk suara tawa itu hingga bagi yang mendengar, seketika bulu roma sama berdiri. Suara tertawa siapakah, begitu menyeramkan di malam buta tanya Asyul. Sebentar lagi tentu kau akan tahu, ujar wiko seakan-akan ia sudah kenal suara siapa itu. Dalam pada itu, suara tertawa itu rupanya juga sudah mengejutkan semua orang yang berada di puncak Ciok Yang Hang itu, sebab beramai-ramai mereka terus bangkit berkerumun ke pelataran depan kuil, sebaliknya di dalam kuil itu lantas terang-benderang agaknya mereka juga terjaga bangun, lalu sama keluar ingin melihat apa yang bakal terjadi. Segera Asyul juga hendak kembali ke Ciok Yang Hang di bawah sana, tapi keburu ditahan wiko, kata sastrawan Rudin itu, tunggu sebentar nona siu, daripada kita ikut bikin kacau, tidakkah lebih baik kita menonton saja di sini? Sementara itu terlihat Jing Ling Chu, Liu Hak Tong Chu Lipong dan si lelaki bermuka walang, hawe etek, serta lain-lainnya sudah muncul. Tiba-tiba wiko menunjuk hawe etek dan menanya asiu, nona siu, kau datang lebih dulu, apakah kau tahu siapakah lelaki jelek itu? Entah, cuma dia diperkenalkan sebagai hawe etek, ada juga yang mau menyebut lomo tau, iblis tua, padanya kata asiu. Lomo tau? Hahaha, memang aku sudah menduga dia, ternyata tidak salah seru wiko bergelap tertawa. Terima kasih telah menonton!